Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 15 Malam itu, di sebuah penginapan kecil, Luleng menukar pakaiannya dengan pakaian seorang pengemis Setelah itu dia membeli sedikit bahan untuk merias Wajahnya agar berubah tidak karuan, bahkan juga memakai kumis palsu dan membawa sebatang tongkat bambu Setelah mengeca, dia tertawa sendiri karena nyaris tidak mengenali dirinya sendiri Mungkin Giok Bin Sinkun Tong Hangpek, gurunya juga tidak akan mengenalinya Setelah menyamar sebagai pengemis, malam itu juga Luleng berangkat ke Gunung Tiong Tiausan Di sepanjang jalan tampak begitu banyak kaum rimba persilatan golongan hitam menuju gunung itu Luleng tahu bahwa gurunya dan Cip Set Sinkun suami istri yang selama ini tiada kabar Beritanya pasti bersembunyi di suatu tempat untuk mempelajari suatu ilmu silat lihai, guna menghadapi Luleng Cihimu Maka dalam pertemuan kali ini di Gunung Tiong Tiausan, mereka pasti tidak ketinggalan Karena itu, sepanjang jalan Luleng terus mengamati setiap orang, barangkali bertemu orang sendiri Namun dalam perjalanan itu, Luleng sama sekali tidak menemukannya Hari itu setelah dia melewati sebuah jalan besar, tampak sebuah jalan lain yang amat besar dan masih baru Menuju Gunung Tiong Tiausan Luleng mengikuti semua orang melalui jalan besar itu Tak seberapa kemudian semua orang itu berhenti lalu berkumpul menjadi satu dan tak bergerak lagi Luleng tercengang, lalu memandang ke depan Ternyata di sana terdapat sebuah pintu masuk mirip sebuah gapura Dan tampak empat orang berdandan sebagai pelayan rumah menjaga di situ Walau keempat orang itu berdandan sebagai pelayan rumah, tapi sepasang meti mereka menyorot tajam Siapa yang melihat pasti tahu bahwa mereka berempat memiliki Luleng yang berdiri di situ, mendengar belasan orang memberitahukan nama masing-masing Memang benar mereka berasal dari golongan hitam Perlahan-lahan Luleng berjalan ke pintu gapura Begitu sampai di pintu itu, sebelum keempat orang itu bertanya, Luleng sudah berseru lantang Lam Chong Wokeke, pengemis jahat, Kim Hang Chu, si gila Kim, datang memberi selamat Luleng menyebut nama itu bukan tiada dasarnya Karena dia lahir di kota Lam Chong, maka tahu bahwa seorang pengemis yang amat jahat dan sadis di kota tersebut bernama Kim Hang Chu Luleng pernah melihatnya beberapa kali, maka dia mencatut nama itu Keempat penjaga itu mengamati Luleng dengan sorotan tajam Ketika baru mau mengibaskan tangannya agar Luleng masuk, mendadak terdengar suara ih dari gerombolan orang yang belum masuk Luleng menoleh ke belakang dan seketika menarik nafas dingin Sudah sekian tahun dia meninggalkan kota Lam Chong, namun bagaimana rupa Kim Hang Chu, dia masih mengenalinya Kini yang mengeluarkan suara ih itu ternyata si pengemis jahat Kim Hang Chu Si pengemis jahat itu menghampiri Luleng Jelas dia sudah mendengar Luleng menyebut namanya Namun dalam hati Luleng telah muncul suatu ide Begitu si pengemis jahat sudah dekat, dia akan turun tangan Membunuhnya Saat ini, keempat penjaga itu sudah mulai curiga Kim Hang Chu, mau apa sobat itu tanya salah seorang dari mereka kepada Luleng Luleng berusaha menenangkan perasaannya Aku tidak tahu Ketika Lam Chong O KK Kim Hang Chu hampir mendekati Luleng Mendadak wajahnya berubah lalu menjerit aneh Tau-tau sudah jatuh telentang Mulutnya mengeluarkan darah dan binasa seketika Perubahan itu sungguh diluar dugaan semua orang Termasuk Luleng, dia pun jadi melongo Dua penjaga langsung melesat ke arah Kim Hang Chu Kemudian mengangkat tubuhnya Ternyata di keningnya melekat sebuah batu kecil sampai menembus jalan darah Sinteng Hiat di kening itu Maka tidak mengherankan kalau Kim Hang Chu binasa seketika Tapi sungguh mengherankan, tiada seorang pun tahu dari mana datangnya batu kecil itu Kedua penjaga itu mendengus dingin, lalu melemparkan mayat Kim Hang Chu ke samping Setelah itu mereka membalikan badannya sambil menata Luleng dengan tajam sekali Luleng bergirang dalam hati karena orang yang turun tangan menolongnya pasti orang sendiri Agar keempat penjaga itu tidak bercuriga, dia segera berteriak-teriak Siapa berani mengacau disini? Cepat bayar nyawa adik seperguruanku Cepaat Kedua penjaga itu sebetulnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Namun karena mendengar Luleng berteriak-teriak begitu, mereka tidak jadi bertanya Ternyata orang yang binasa terserang senjata rahasia itu adalah adik seperguruan Anda Dan tidak kata salah seorang dari kedua penjaga itu Luleng manggut-manggut Tidak salah Anda boleh berlegah hati Orang yang membunuh adik seperguruan Anda itu Tidak mungkin dapat meloloskan diri Kalau begitu, aku harap Anda berempat sudi membantuku mencari pembunuh itu Usai berkata, Luleng melangkah lebar memasuki pintu gapura sambil membatin Kalau tidak ada orang turun tangan membunuh Kim Hang Chu, tentu akan muncul kerepotan Berdasarkan batu kecil itu, sudah jelas Kim Hang Chu disambit oleh orang yang memiliki luakang yang amat tinggi Kalau bukan gurunya, pasti Cip Set Sin Kun Tem Senin Oleh karena itu, setelah memasuki pintu gapura, dia berjalan lamban, dengan harapan ada orang mengejarnya untuk tegur sapa Akan tetapi, walau dia telah berjalan 7-8 mil, belum ada orang menegurnya, maka dia menjadi kecewa Tak seberapa lama kemudian Luleng tiba di mulut sebuah lembah, juga ada penjaga di situ Luleng tetap menggunakan nama Lem Congok Kekai Kim Hang Chu untuk memasuki lembah itu Ketika melewati lembah itu, Luleng mendongakan kepala dan Seketika berseru kaget Haaah, tempat itu merupakan sebidang tanah kosong yang amat luas Terletak di antara Gunung Tai Hang San dan Pegunungan Hwa San Tapi kini di tanah kosong itu telah berdiri sebuah istana yang amat indah dan megah Tembok luarnya dibikin dari semacam batu, yang bergemerlapan bila tertimpa cahaya matahari Bahkan amat menyilaukan mata Di atas pintu istana terdapat sebuah papan naman bulim cicun ceh kiong, istana penguasa rimba persilatan Pintu utama istana itu tertutup rapat, namun terdapat beberapa buah pintu samping Banyak orang keluar masuk melalui pintu samping itu Luleng masuk melalui pintu samping Langsung ada orang menyambutnya, sekaligus mengantam Yap pergi beristirahat Luleng mengamati istana itu, istana itu mewah dan terdapat entah berapa banyak kamar Liok Cihimo membangun istana tersebut, entah menggunakan berapa banyak tenaga orang Luleng tiba di istana cicun kiong pada cicue capsi siang hari Setelah beristirahat di dalam kamar, kemudian dia pergi melihat-lihat istana itu Tampak setiap pintu pasti ada penjaganya Liok Cihimo berada di mana, tiada seorang pun tahu Malam harinya, dia kembali ke kamar sambil berpikir, berdasarkan keadaan di situ Luleng merasa sia-sia mendatangi tempat itu Dia membaringkan dirinya ke atas ranjang, tapi tidak bisa pulas Ketika larut malam, mendadak terdengar suara krek Luleng terkejut, lalu bangun duduk Ternyata pintu kamar terbuka dan tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam Siapa kau tanya Luleng dengan tertegun? Anak Leng jangan berisik Begitu mendengar suara itu, Luleng langsung menubruknya seraya berseru perlahan Guru Ternyata orang itu adalah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Yang wajahnya pun telah dirias hingga tampak tidak karuhan Mereka berdua saling memeluk, berselang sesaat barulah melepaskan pelukan masing-masing Anak Leng, kau terlampau ceroboh Kim Hang Chu berada dalam rombongan itu kenapa kau menggunakan namanya? Pada waktu itu aku tidak berpikir sampai ke situ Guru kemari seorang diri? Tidak Cip Set Sin Kun suami istri juga sudah kemari Betapa girangnya Luleng? Guru, apakah kalian bertiga sudah punya care untuk menghadapi Liyok Cik Himo? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengjeleng gelengkan kepala Tidak ada Anak Leng, larut malam begini aku kemari Justru ingin memperingatkanmu Jangan bertindak gegabah Luleng menghela nafas panjang Oh ya Tahukah guru tentang busur api dan panah bulu api yang dapat menundukkan Pat Leong Tian Im? Sesungguhnya sejak Giyok Bin Sin Kun meninggalkan Gunung Gou Di San Setahun yang lalu hatinya sudah beku dan tiada gairah hidup Bahkan juga sudah tidak percaya diri lagi Untung Cip Set Sin Kun suami istri terus menasehatinya Maka Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek terbangkit semangat hidupnya Sedangkan Cip Set Sin Kun suami istri tidak pernah pulang ke Pulau Hwe Chiyo Tu Melainkan tinggal di Gunung Gou Chi San, Gunung Lima Jari, di Pulau Laut Selatan Dua bulan lalu, Cip Set Sin Kun pergi ke daratan Barulah tahu tentang pertemuan yang akan diselenggarakan di Gunung Tiong Tiausan Mereka bertiga segera berunding Akhirnya mengambil keputusan untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan kera menyamar Mengenai apa yang dialami Luleng di Gunung Teng Kuset Tentunya mereka bertiga tidak mengetahuinya Maka Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek segera menyaut Tidak tahu, cepatlah beritahukan Luleng menutur tentang apa yang didengarnya dari Luleng Cihim Mo Juga menutur apa yang dialaminya di Gunung Teng Kuset Ketika Luleng usai menutur, hari sudah mulai terang Sungguh sayang sekali panah bulu api itu telah dicuri Orang, lihat Hwe Chow Su tahu siapa pencurinya Tanya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Aku belum bertemu dengannya Kelihatannya ketika itu Sepertinya dia tahu siapa pencurinya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berpikir Heran, apa yang heran? Apakah Kera Toan Bok Ang bisa keluar dari makam nyonya Malu yang sah sih tanya Luleng Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menggelengkan kepala Bukan, yang ku herankan yaitu ketika kami meninggalkan pulau Lem Hai Tu Pernah melihat-lihat Hwe Chow Su menuju arah selatan Ketika itu kami telah menyamar Maka dia tidak mengenali kami Mau apa dia ke Lem Hai Luleng diam saja Dia tidak mengerti kenapa mendadak Giyok Bin Sin Kun menyinggung tentang itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berpikir lagi Anak Leng, kini kau sudah tahu Kera menghadapi Luleng Chi Him Mo Yaitu harus berupaya mencari panah bulu api Maka, kau tidak boleh bertindak ceroboh di sini Kau menyamar sebagai Kim Hang Chu Sedangkan kami bertiga menyamar sebagai Lem Hai Sam Set Tiga Al Kojo dari Lem Hai Kau jangan salah memanggil kami Luleng Manggut-Manggut dan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Segera melesat pergi Tak lama ada orang mengantar sarapan pagi seraya memberitahukan Sebentar lagi lonceng di aula besar akan berbunyi Kalian semua harus berkumpul di aula besar itu Luleng Manggut-Manggut Setelah sarapan pagi, dia duduk menunggu di dalam kamar Berselang beberapa saat, terdengar suara lonceng berbunyi teng-teng dua kali Luleng membuka pintu kamar sambil melongo keluar Tampak semua orang meninggalkan kamar menuju aula besar itu Luleng pun mengikuti mereka Tak seberapa lama, tampak Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mendekatinya Tampak dua orang berada di sisinya yaitu Cip Set Sin Kun yang menyamar sebagai lelaki buta Dan Tok Chiulo Set Seh Ching Hua memakai kedok kulit manusia Sehingga wajahnya kelihatan pucat pias Mereka berempat terus berjalan Kemudian Seh Ching Hua mendekati Luleng Anak Leng, kau bilang pernah berjumpa Goatwa di gunung Tengku Set tanyanya dengan suara rendah Luleng mengangguk Ya, bahkan dia pun terus mengikutiku sampai di telaga Tong Ting Hanya secara sembunyi-sembunyi Mungkin, dia masih berduka Kau tahu apa? Dia begitu menaruh perhatian padamu Tentunya terkesan baik dalam hatinya Kalau dia memunculkan diri Kau harus menasehatinya Kalian berdua pasti akan akur kembali bentak Seh Ching Hua Luleng menghela nafas panjang Bibitem, kakak Goat memang amat baik terhadapku Namun yang dia cintai adalah guruku Seh Ching Hua diam Sebab mereka berempat bersama orang lain Sudah sampai di depan pintu aula besar itu Luleng terbelalak Karena ketika memandang ke dalam Aula itu amat besar Dan puluhan pilar yang dibikin dari batu berdiri tegar di situ Semua kursi meja dibikin dari batu pula Besarnya aula itu dapat memuat 7-800 orang lebih Saat ini, aula besar itu hanya terisi separuh Mereka berempat memilih sebuah meja Lalu duduk di situ Cukup terpandang juga binatang itu Bisik Giok bin Sien Kun Belum tentu dia cukup terpandang Melainkan ilmu silatnya tidak begitu tinggi Maka takut orang mendekatinya Sahut Cip Set Sien Kun Tem Senin perlahan Ternyata di aula besar itu Terdapat sebuah panggung yang tingginya Hampir 5 depa Sedangkan tinggi aula besar itu 6 depa lebih Di atas panggung itu terdapat Dua buah kursi batu yang amat indah Berselang beberapa saat Setelah tiada lagi tamu yang datang Mendadak terdengar lonceng berbunyi Teng-teng dua kali Lalu hening tak terdengar suara apapun Sebelum suara lonceng itu lenyap Terdengar pula suara ting-ting Dua kali di atas panggung Ternyata suara harpa yang membetot Sukma semua orang Begitu suara harpa itu berhenti Suasana di dalam aula besar itu Bertambah hening Hanya terdengar suara desah nafas Semua orang memandang ke atas panggung Tampak tiga orang di sana Entah kapan dan dari mana Munculnya ketiga orang tersebut Dua orang duduk dan seorang Berdiri di samping Wajah kedua orang itu amat buruk Namun keduanya agak mirip Di pangkuan orang yang berusia lebih tua Terdapat sebuah harpa kuno Dia adalah Liokci Himo Yang menyebut dirinya sebagai Bulim Cicun Yang duduk di Sampingnya adalah Ho'aye Simtit Putranya Orang yang berdiri itu Berbadan tinggi besar Memakai jubah hitam Ketika melihat orang itu Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Berkata dengan suara rendah Dia si kaki tunggal Perampok besar yang amat terkenal Di wilayah Hiapkan Guru Kera bagaimana Liokci Himo Naik ke panggung itu Tanya Luleng Apa yang harus diherankan? Tentunya di bawah panggung itu Terdapat jalan rahasia ke atas Dia berada di atas panggung Ingin menghadapinya juga Tiada caranya Dia justru tidak berpikir Kalau ada orang di atas atap Dia pasti celaka Kata Seh Ching Hoa Sambil tertawa ringan Aku duga dia telah memikirkan itu Lihatlah langit-langit di atasnya Kau akan mengetahuinya Kata Cip Set Sin Kun Tem Senin Dengan suara rendah Seh Ching Hoa mendongakan kepala Ternyata langit-langit di atas kepala Liokci Himo Berbentuk bulat yang agak kehitam-hitaman Kelihatannya dibikin dari semacam besi Saat ini Suasana di dalam maula besar itu amat hening Mereka berempat bercakap-cakap Dengan suara rendah Namun membuat cukup banyak orang Memandang ke arah mereka Cip Set Sin Kun Tem Senin Segera memberi isyarat Yang lain langsung berhenti bercakap-cakap Mendadak terdengar si kaki tunggal Berkata lantang di atas panggung Dan tampak dadanya terangkat sedikit Liokci Himo memiliki ilmu Pat Leong Tian Im yang maha dasyat Maka kaum rimba persilatan di kolong langit Yang menurut pasti hidup Yang melawan pasti mati Para kaum rimba persilatan yang hadir di sini Kalau tiada pendapat lain Harus segera berlutut Seusai si kaki tunggal berkata demikian Terdengar suara sorak-sorai Yang riuh gemuruh di dalam maula besar itu Kali ini semua yang hadir Di dalam istana Cicun Kiong Boleh dikatakan terdiri dari golongan hitam Yang sehari-harinya hanya melakukan kejahatan Kini mereka punya dekingan yang begitu kuat Dan itu memang yang mereka harapkan Agar bisa memusuhi kaum rimba persilatan golongan lurus Oleh karena itu Mereka semua segera bangkit berdiri Kemudian berlutut menghadap ke panggung Sedangkan saat ini Air muka Tong Hang Pek Tem Senin suami istri dan luleng telah berbah Mereka ikut hadir Hanya ingin tahu bagaimana keadaan istana Cicun Kiong Sebelum yakin dapat menghadapi Liok Cihimo Mereka berempat tidak akan bertindak sembarangan Namun mereka berempat sama sekali tidak menduga Bahwa begitu Liok Cihimo muncul langsung macam-macam Jangankan Liok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Dan Cip Set Sien Kun Tem Senin Suami istri yang berkepandaian begitu tinggi Sedangkan luleng pun tidak sudi berlutut di hadapan musuh besarnya itu Oleh karena itu, ketika semua orang berlutut Mereka berempat masih tetap duduk tak bergerak sedikitpun Terdengar si kaki tunggal membentak gusar Kenapa kalian tidak berlutut? Di saat si kaki tunggal sedang membentak Tong Hang Pek menulis di atas meja dengan teh berbunyi terjang keluar Seketika Seh Ching Hua bangkit berdiri seraya menyaut Kami ingin bicara sebentar Kalau ingin bicara juga harus berlutut bentak si kaki tunggal Baik sahut Cip Set Sien Kun Tem Senin Tiba-tiba dia bergerak cepat menyambar dua orang yang duduk di meja sebelah Lalu dilemparkannya ke panggung sehingga menimbulkan suara menderu-deru Di saat bersamaan, Giok Bin Sien Kun memukul salah sebuah pilar di aula itu Boom! Pilar itu langsung roboh dan seketika suasana di dalam maula besar itu menjadi kacau balau Mereka berempat pun segera menerjang keluar, yang menghadang pasti mati Namun ketika mereka berempat baru menerjang dua tiga depa Liok Chi Himo yang berada di atas panggung tertawa aneh Hihihi Bagi yang tunduk kepadaku, cukup menahan nafas dan tidak memikirkan urusan lain Pasti tidak akan terjadi apa-apa Usai dia berkata, harpapat Liok Himnya mulai berbunyi Begitu nyaring bunyinya membuat hati semua orang tergetar keras Walau begitu banyak kaum merimba persilatan golongan hitam berada di dalam aula besar itu Hanya terdapat beberapa tokoh tua golongan hitam yang berkepandayan tinggi Yang lain masih tidak dapat dibandingkan dengan kepandayan luleng Namun ketika harpapat Liok Him berbunyi Mereka tahu asal tunduk kepada Liok Chi Himo sambil menahan nafas Pasti tidak akan celaka Akan tetapi, Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berempat justru berbeda dengan mereka Ketika harpapat Liok Him mulai berbunyi Jantung mereka terasa terpukul oleh sesuatu yang amat berat Padahal mereka berempat sedang menerjang keluar Namun setelah harpapat Liok Him mulai berbunyi Terjangan mereka menjadi lamban Tong Hang Pek yang berada di paling depan Masih mengerahkan Liok Kang untuk memukul beberapa orang yang menghadang Justru membuat matanya berkunang-kunang Semula harpapat Liok Him berbunyi cepat dengan nada tinggi Kemudian berubah menjadi lamban tapi amat nyering Siapa yang mendengarnya, pasti merasa nyaman sekali Bahkan akan melupakan yang merisaukan hati Dan juga menjadi lemas tak bertenaga Lu Leng merasa dirinya bersama Tem Goat Hua berada di pinggir sungai Saling mencurahkan isi hati dan memadu cinta Walau tahu bahwa itu hanya khayalan karena terpengaruh oleh suara harppa Namun Lu Leng tak berdaya melawan pengaruh Pat Leong Tian Ien itu Badannya bergoyang-goyang, kemudian terkulai Cip Set Sin Kun Tem Senin yang ada di sampingnya juga hampir terpengaruh Namun dia sudah melatih diri puluhan Tahun maka masih bisa bertahan agak lama Ketika melihat Lu Leng terkulai, dia segera menahannya Pada saat bersamaan, dia pun mengerahkan hawa murni seraya berseru lantang Cepat terjang, terlambat pasti celaka Begitu mendengar suara seruan Cip Set Sin Kun Tem Senin Lu Leng tersentak sadar, lalu memaksakan diri untuk menerjang keluar Namun tak berdaya sama sekali Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek cepat-cepat menyambar tangannya Sekaligus menariknya keluar rola, dan berhasil Namun dia cukup menguras tenaga sehingga membuat perhatiannya menjadi pecah Maka sulit baginya melawan Pat Leong Tian Im Seketika dia tidak mendengar suara harpa lagi Pemandangan di depan matanya berubah Akan tetapi, dalam hatinya masih terdapat sedikit kesadaran Dia tahu bahaya sedang mengancam dirinya Namun dalam sekejap kesadaran itu telah hilang lagi Di depan matanya muncul pemandangan khayalan Dia melihat Tem Goatwa duduk di pinggir ranjang Memandangnya dengan penuh cinta kasih Tong Hang Pek tersenyum-senyum Seakan di dunia telah tiada urusan yang harus dirisaukan lagi Sementara Tem Senin suami istri masih berupaya menerjang keluar Ketika melihat Tong Hang Pek berhasil menarik luleng keluar Mereka berdua berlega hati Tapi sekejap wajah Tong Hang Pek berubah berseri-seri Maka mereka berdua sudah tahu adanya gelagat tidak beres Saudara Tong Hang Saudara Tong Hang bentak mereka Namun Tong Hang Pek sudah tidak dapat mendengar suara bentakan mereka Badannya sempoyongan, kemudian terkulai ke bawah Begitu melihat Tong Hang Pek terkulai Terkejutlah Tem Senin dan Seh Ching Hua Padahal di saat bersamaan Mereka berdua pun sedang melawan Tian Liong Pet Im Berhasil menerjang keluar atau tidak masih belum tahu Tapi kini justru mulai terpengaruh pula Mereka berdua saling memandang Kemudian tersenyum-senyum Sepertinya teringat akan masa lalu Hari-hari yang penuh keindahan Tak lama badan mereka pun sempoyongan dan akhirnya terkulai Di antara mereka berempat Sesungguhnya luleng yang paling payah Namun dia tertarik oleh Tong Hang Pek Hingga paling dahulu keluar dari aula besar itu Maka suara harpa pun menjadi agak lemah Karena itu kesadarannya juga agak normal kembali Akan tetapi, bersamaan itu tampak empat orang menerjang ke arahnya Tanpa banyak pikir lagi luleng langsung menyerang mereka Dengan ilmu Kim Kong Sin Chi Keempat orang itu menjerit, lalu roboh Saat ini, luleng tidak tahu Tong Hang Pek bertiga dalam bahaya Dia sendiri masih bingung bagaimana caranya bisa keluar Dia hanya ingat mendengar suara bentakan chipset Sin Kun Tem Senin Kemudian menerjang keluar Karena mengira begitu, dia pun yakin Tong Hang Pek Bertiga dapat menerjang keluar pula Karena itu, setelah keempat orang itu roboh Dia pun melesat pergi Untung dia tidak tahu keadaan Tong Hang Pek Tem Senin dan Seh Ching Hwa Kalau tahu, bagaimana mungkin dia akan melesat pergi? Setelah Tong Hang Pek, Tem Senin dan Seh Ching Hwa roboh Tak sadarkan diri, suara harpa mulai merendah dan terdengar Liok Chihimo membentak Yang satu itu telah kabur Siapa mau mengejarnya seketika juga terdengar suara sahutan Kami bersedia mengejarnya Liok Chihimo mengibaskan tangannya Cepat pergi cepat pulang Liok Chihimo terus memetik senar harpanya Dan makin lama suaranya semakin rendah Oaye Sim Tid yang duduk di sisi sampingnya tahu jelas bahwa suara harpa tersebut Dari nada tinggi berubah rendah Kemudian akan berubah meninggi Maka siapa yang telah terpengaruh oleh Pak Leong Tian Im Pasti akan muntah darah dan binasa Tong Hang Pek bertiga telah menyamar Oaye Sim Tid tidak mengenali mereka Namun berpikir, mereka bertiga berani menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong Bahkan tidak mau berlutut Tentunya bukan orang biasa Ayah berhenti dulu Lihat siapa mereka bertiga katanya Begitu mendengar perkataan Oaye Sim Tid Liok Chihimo segera berpesan beberapa patah kata kepada si kaki tunggal Si kaki tunggal langsung menghentakan kakinya Seketika di depannya muncul sebuah lubang berbentuk bulat Lalu dia segera meloncat ke dalamnya Tak lama dia sudah muncul dari sebuah pintu rahasia di dinding aula besar itu Berjalan ke hadapan Tong Hang Pek bertiga Kemudian mengangkat mereka ke kursi batu Walau si kaki tunggal berkepandaian tinggi Namun masih tidak dapat dibandingkan dengan Tong Hang Pek Tem Senin maupun Seh Ching Hwang Kalau mereka bertiga tidak terpengaruh oleh Pak Leong Tian Im Hingga tak sadarkan diri Salah seorang di antara mereka menjulurkan tangan Si kaki tunggal itu pasti binasa Setelah menaruh ketiga orang itu di kursi batu Si kaki tunggal lalu mengeluarkan sebilah belati Gerakannya cepat sekali Sehingga tahu-tahu tulang paip Tulang di bagian punggung Mereka bertiga telah berlubang Setelah itu Dia mengambil seutas tali urat Sampai untuk mengikat mereka Dengan kero memasukkan tali itu Di lobang tulang paip mereka Kemudian dia dibawanya mereka Ke sebuah pilar yang paling besar Lalu diikat di situ Serta wajah mereka yang dirias Tidak karuan itu dibersihkannya Sampai bersih Seketika tampak wajah asli mereka Sebagian besar orang-orang Yang berada di aula besar itu Mengenali mereka bertiga Sehingga membuat orang-orang itu Menjadi tertegun Sama sekali tidak terduga Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Chit Set Sin Kun Tem Senin Dan Tok Chiulo Sat Soh Chin Hua Yang amat terkenal itu Masih roboh di bawah Pat Leong Tian Im Semua orang terkejut Dan merasa girang sekali Mendadak mereka semua bersorak-sorai Kemudian berlutut lagi menghadap panggung Liu Chi Himo sendiri pun tidak menyangka Kalau mereka bertiga justru Mengantar diri ke dalam istananya Padahal dalam setahun ini Dia terus mencari mereka bertiga Namun tidak berhasil Empat tahun yang lalu Di gunung Bu Yei San Liu Chi Himo pernah dilukai Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Sehingga menyebabkannya harus Mengobati lukanya sampai tiga tahun lamanya Oleh karena itu Dia amat mendendam terhadap Tong Hang Pek Maka kini ketika melihat Tong Hang Pek Berada di situ Bukan main girangnya Mendadak Liu Chi Himo bangkit berdiri Lalu mengangkat kedua belah tangannya Diam semua Seketika semua orang diam Sehingga suasana di aula besar itu Berubah menjadi hening sekali Setelah bangkit berdiri Liu Chi Himo tidak memetik tali senar harpa Pat Leong Him lagi Oleh karena itu Ketiga orang itu mulai tersadar Begitu menyaksikan keadaan di sekitam ya Mereka bertiga sudah tahu apa yang telah terjadi Mereka bertiga gusar sekali Dan langsung mengeram sambil mengerahkan tenaga Mereka bertiga memiliki luakang yang amat tinggi Maka geraman mereka bertiga dasyat sekali Sehingga menggetar aula besar Dan orang-orang yang berdiri di dekat mereka Mereka langsung sempoyongan dengan mulut mengeluarkan darah Begitu pula si kaki tunggal Dia pun tidak tahan akan suara geraman mereka bertiga Wa'ah darah segar tersembur dari mulutnya Lalu dia roboh telentang di lantai Ketika melihat si kaki tunggal roboh Giyok bin Sin Kun segera meludah ke arahnya Fui Ludah itu menghantam jalan darah Pek Kwe Hiat dikening si kaki tunggal Sehingga tanpa bersuara lagi nyawanya langsung melayang Kalau si kaki tunggal mengikat mereka pada pilar biasa Ketika mereka bertiga mengerahkan tenaga Pasti tercabut pilar tersebut Akan tetapi Si kaki tunggal justru mengikat mereka pada pilar yang amat besar Maka walau mereka bertiga mengerahkan tenaga Pilar besar itu tak bergeming sama sekali Walau mereka bertiga telah diikat pada pilar besar dan tampak tak berdaya sama sekali Tapi justru masih mampu membinasakan si kaki tunggal Tentunya hal itu amat mengejutkan semua orang Seketika semua orang menjadi kacau balau Berebut mundur menghindari mereka bertiga Liok Cihimo membentak agar mereka diam Namun sia-sia Mendadak Giyok Bin Sinkun bersiul panjang Kemudian mengerahkan tenaga lagi Terdengar suara krek-krek Tali urat sampai terus berbunyi Cipset Sinkun Tem Senin juga bersiul aneh Sekaligus mengerahkan tenaga Begitu pula Seh Chin Hua Tertawa aneh sambil mengerahkan tenaga Sehingga terdengar suara krek-krek-krek Liok Cihimo yang menyaksikan itu terkejut bukan main Kalau mereka bertiga terlepas Entah berapa banyak anak buahnya akan menjadi korban Oleh karena itu Dia segera memetik tali senar harpa Pat Leong Him Begitu mendengar suara harpa itu Giyok Bin Sinkun Tong Hang Pek Cipset Sinkun Tem Senin dan Tok Ciu Lo Set Seh Ching Hwa saling memandang Kemudian menghela nafas panjang Mereka bertiga memandang ke atas panggung dengan metu berapi-api Namun setelah itu Wajah mereka bertiga mulai tersenyum-senyum Pertanda mereka bertiga mulai terpengaruh Pat Leong Tian L. M. O. O. D. W. O. O. Sementara itu Lu Leng yang berhasil meloloskan diri Terus melesat pergi laksana kilat Ketika sampai di mulut lembah Sebelum para penjaga di situ membuka mulut Lu Leng sudah menyerang mereka dengan ilmu Kim Kong Sinci Para penjaga itu menjerit dan roboh seketika Lu Leng terus melesat pergi melalui jalan besar Tak lama sudah sampai di pintu Gapura Empat penjaga di situ tertegun ketika melihat ada orang berkelebat ke pintu Gapura Justru di saat bersamaan Terdengar pula suara seruan di belakang Lu Leng Jangan melepaskannya Lu Leng tidak menoleh untuk melihat siapa yang mengejarnya Tapi terus melesat ke depan Berhenti bentak salah seorang penjaga di pintu Gapura itu Akan tetapi, Lu Leng telah menyerangnya dengan jurusit Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit Penglihatan penjaga itu menjadi kabur Begitu pula seorang penjaga lainnya yang berdiri di situ Mereka merasa ada serangkum tenaga yang amat dasyat menerjang ke arah mereka Namun mau berkelit sudah terlambat Terdengar suara jeritan yang menyayat hati Ternyata kedua penjaga itu terpental dan nyawa mereka melayang seketika Di saat bersamaan, kedua penjaga lainnya menyerangnya dari belakang Lu Leng segera membalikan badannya sekaligus mengeluarkan jurus yang hangcak yun Sepasang puncak menembus sawan Terdengar suara sert-sert Kedua penjaga itu menjerit sambil terhuyung-huyung, kemudian roboh Ternyata mereka berdua telah terluka parah Ketika Lu Leng baru mau melesat pergi, mendadak merasa ada angin berdasir di sisinya Lalu tampak sosok bayangan melesat cepat sekali ke hadapannya Lu Leng tertegun Semula dia mengira orang itu adalah tong hangpek bertiga Namun setelah berada di hadapannya, orang itu langsung melancarkan sebuah pukulan menyerangnya dan pukulannya amat aneh Lu Leng terkejut, lalu segera menangkis dengan jurusir Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit Orang itu mencelat ke belakang Di saat bersamaan, Lu Leng merasa ada serangkum angin pukulan yang amat dasyat di belakangnya Badan Lu Leng berkelebat menghindar Masih tidak mau berlutut menyerahkan diri bentak orang itu Setelah Lu Leng berdiri tegak, barulah melihat jelas bahwa di hadapannya berdiri dua orang berbadan sedang Namun sepasang matanya menyorot tajam, pertanda memiliki luokang yang amat tinggi Siapa kalian bentaknya? Kedua orang itu bersiul panjang, kemudian menyaut Si Kun Lun, Kun Lun Barat, Oetis Yang Hiye Sepasang orang aneh bermarga Oe Kau tidak pernah mendengarnya? Lu Leng tertawa gelak Hahaha, memang pernah dengar Kabarnya kalian berdua amat bersih, namun sungguh di luar dugaan Kini kalian berdua menjadi kotor dan tak tahu malu Sebentar lagi guruku akan tiba di sini Maka lebih baik kalian berdua cepat-cepat meninggalkan tempat ini Kalau tidak, kalian berdua pasti binasa Oetis Yang Hiye tertawa terbahak-bahak Hahaha kau jangan bermimpi Mereka bertiga sudah terpengaruh Pat Leong Tian Im hingga tak sadarkan diri Bahkan kemungkinan besar sudah pesiar ke alam baka Betapa terkejutnya Lu Leng mendengar ucapan itu Dia segera menoleh ke belakang Jalan besar itu sunyi sepi tanpa bayangan seorang pun Seandainya Tong Hang Pek bertiga berhasil meloloskan diri Tentunya sudah menyusul kemari Saat ini tidak tampak bayangan mereka bertiga Sudah pasti kedua orang itu tidak berdusta Berpikir sampai di situ Kebencian Lu Leng memuncak Dan dia langsung mengeluarkan golok pusakanya Su Yang Tu Masih tidak mau tunduk bentak Oe Lotoa Begitu mendengar suara bentakan itu Tanpa ayah lagi Lu Leng segera menyerang Di saat bersamaan Oe Lotoa juga mengeluarkan sebatang tongkat pendek Untuk menyerang dengan jurus Yan Jin Chilu Dewa menunjuk jalan Mengarah ke bagian dada Lu Leng Sedangkan di saat itu Lu Leng pun telah menggerakkan golok pusakanya Dengan jurus Cho Hao Ufuyo Hari mau lapar menerkam domba Ke arah lengan Oe Lotoa Betapa terkejutnya Oe Lotoa Dia cepat-cepat menarik serangannya Ternyata Lu Leng menggunakan Tian Leong Semsek Tiga jurus Harimau Langit Ilmu warisan ayahnya Akan tetapi Oe Lotoa juga berkepandaian tinggi Dia berhasil mengelak serangan itu Namun Lu Leng bergerak cepat Maju selangkah sambil menyerang dengan jurus Nu Hao Ueng Cip Harimau marah meloncat Dan jurus W Hao Useh Seng Harimau mendekam Kini Wakang Lu Leng sudah tinggi Maka kedasyatan kedua jurus itu tidak di bawah Lusin Kong almarhum ayah Lu Leng Lagi pula Lu Leng menggunakan golok pusaka Maka kedua serangannya itu bertambah dasyat Oe Lotoa juga tahu akan kedasyatan serangan-serangan itu Dia cepat-cepat mengangkat senjatanya Sekaligus mencelat ke belakang Namun terlambat Terdengar suara demtingan nyaring Ternyata senjatanya telah kutung Sedangkan golok pusaka suyang tu terus menyerang Bahu Oe Lotoa Tiba-tiba terdengar suara jeritan Ternyata bahu Oe Lotoa telah putus tersabet Golok pusaka suyang tu itu Dalam tiga jurus Oe Lotoa sudah terluka Maka dia segera mundur beberapa langkah Di saat Lu Leng ingin mengejarnya Mendadak terdengar angin serangan di belakangnya Ternyata sebatang tongkat risula Meluncur ke arah punggungnya Lu Leng cepat-cepat maju selangkah Kemudian mendadak membalikan badannya Sambil menangkis dengan jurus Hao Chong Liat Hong Hari mau menerjang bagaikan angin kencang Ketika melihat Oe Lotoa terluka Oe Logi langsung menyerang punggung Lu Leng Menggunakan senjatanya Itu merupakan senjata aneh Yang dibikin dari semacam kulitular Senjata itu kebal terhadap berbagai macam senjata tajam Lagi pula terdiri dari tiga ruas Lu Leng tidak tahu akan keandahan senjata itu Maka langsung menangkis dengan jurus tersebut Maksudnya ingin mengutungkan senjata tersebut Akan tetapi, kulitular itu tahan bacokan Malah sebaliknya Lu Leng merasa golok pusakannya terpental sedikit Dan ujungnya membelok menghantam lengannya Pelat, lengannya terasa sakit sekali Sehingga golok itu terlepas dari tangannya Perlu diketahui, kepandaian Oe Logi lebih tinggi dari Oe Lotoa Begitu pula Lu Eokangnya Karena Lu Leng tidak tahu akan keandahan senjata itu Maka dia tidak menduga ujung goloknya dapat bergerak ke sana kemari Kemudian membelok menghantam lengannya Betapa terkejutnya Lu Leng Sebab di saat bersamaan ujung senjata Oe Logi sudah meluncur ke arah dadanya Apa boeh buat? Lu Leng terpaksa mencengkeram ujung senjata itu Kemudian mendadak disentakannya sekuat tenaga Akan tetapi, Oe Logi justru tak bergeming sama sekali Ternyata dia telah mengerahkan ilmu memberatkan badan Lu Leng mendongakkan kepala, tangan kirinya langsung menyerang Itulah jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit Oe Logi ingin melepaskan senjatanya untuk berkelit Namun sudah terlambat, karena angin serangan itu telah menghantam dadanya Oe Logi menjerit, kemudian roboh setelah terhuyung-huyung beberapa langkah Lu Leng tidak memberi ampun kepadanya Ketika Oe Logi roboh, dia langsung menendangnya A-a-a-a-koe Logi menjerit lagi, kemudian dari mulutnya menyembur darah segar Lu Leng membalikan badannya Ketika dia melihat Oe Lotoa kabur, kegusarannya semakin bertambah Mau kabur kemana bentaknya sambil menerjang ke arahnya Oe Lotoa terkejut bukan main Kemudian terdengar suara jeritan yang menyayat hati Ternyata Oe Lotoa terserang Kim Kong Sin Chi sehingga binasa seketika Setelah membinasakan kedua orang itu, Lu Leng tertegun lama sekali Baru kemudian memungut golok pusaka Su Yang Conia Kemudian mendadak berteriak sekeras-kerasnya Dan langsung melesat kembali ke listana Cicun Kiong Dalam hati Lu Leng gusar sekali Maka gerakannya bertambah cepat laksana kilat Akan tetapi, di saat bersamaan Terdengar suara seruan di belakangnya yang amat nyering Adik Leng, tidak boleh Kemudian tampak sosok bayangan melesat amat cepat melewati sisinya Lalu menghadang di hadapannya Saat ini, Lu Leng hanya memikirkan gurunya dan Cip Set Sin Kuntem Senin suami istri Maka hatinya menjadi kacau balau Sehingga membuatnya tidak mendengar jelas suara seruan nyering itu Ketika melihat ada orang menghadang di depannya Dia pun langsung mengayunkan golok pusakannya Menyerang dengan jurus Goho Ufuyo Hari mau lapar menerkam domba Dia menyerang dengan sepenuh tenaga Maka, dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan itu Lagi pula dia tidak berhenti Jadi menyerang sambil melesat pergi Seketika dia hanya melihat darah munkrat Orang yang menghadangnya telah terluka oleh golok pusakannya Sedangkan dia sama sekali tidak memperhatikan siapa orang itu Karena dia sendiri terus melesat ke depan Pada saat bersamaan, terdengar suara bentakan yang penuh kegusaran Jahanam! Jangan kabur! Tampak sosok bayangan menghadang di hadapan Lu Leng Dia sama sekali tidak melihat orang itu Namun begitu ada orang muncul Lu Leng langsung menyerang dengan jurus WHAO Useh Seng Hari mau mendekam Orang yang baru muncul itu Meloncat ke belakang dua depa Ketika menyaksikan ilmu ginkang itu begitu tinggi Lu Leng tertegun Barulah dah melihat jelas siapa yang berdiri di hadapannya Ternyata si walet hijau yokun si Wajah ketua Hwianbun itu penuh kegusaran Bahkan sepasang matanya berapi-api Lu Leng sangat terkejut menyaksikannya Dan diam-diam menarik nafas dingin Sesungguhnya dia tidak takut terhadap Yokun Sih Melainkan teringat akan orang yang dilukainya tadi Yang bersama Yokun Sih Apakah masih ada orang lain? Berpikir sampai ke situ Lu Leng segera menoleh ke belakang Jahanam! Turun tangan begitu jahat bentak Yokun Sih Sengit Kemudian dia mengeluarkan sebuah cambuk panjang yang hitam mengkilap Langsung menyerang Lu Leng mengarah jalan darah HW Akay Hiatnya Ketika menyaksikan serangan yang amat sengit dan dasyat itu Lu Leng tahu dia telah menimbulkan petaka tadi Kalau tidak, bagaimana mungkin Yokun Sih menyerangnya begitu sengit dan dasyat? Lu Leng sama sekali tidak berniat melawannya Maka, dia hanya menangkis dengan golok pusaka Su Yang Tu memecahkan serangan Yokun Sih Yokun Sih memang sudah marah besar Terbukti dia telah mengeluarkan cambuk naga yang tak pernah dipergunakannya selama 20 tahun ini Mendadak Yokun Sih mengeluarkan bentakan keras Seiring dengan itu cambuknya bergerak membentuk lingkaran bundar Dan langsung melilit golok pusaka Su Yang Tu milik Lu Leng Bukan main terkejutnya Lu Leng Menyadari bertarung dengan kera begitu Merupakan pertarungan mati-matian Kenapa Yokun Sih begitu busar? Ketika Lu Leng mau mencelat mundur Mendadak terdengar suara rintihan yang amat memelas beberapa kali Tentu saja Lu Leng jadi tertegun karena rupanya mengenali suara itu Yang ternyata Toan Bok Ang Lu Leng tadi sudah menduga Yang bersama Yokun Sih tak ada orang lain selain Toan Bok Ang ini berarti Serangan tadi yang menggunakan jurus Goho Ufuyo Hari mau lapar menerkam domba Pasti telah melukai gadis itu Sebab tadi dia juga sempat melihat adanya darah munkrat Padahal gadis itu berkepandaian tinggi Lagi pula memiliki senjata siantian sinso Tidak seharusnya dia terluka parah Namun kini setelah mendengar suara rintihannya Lu Leng segera menyadari kelau gadis itu terluka parah Walau dalam hatinya tidak pernah mencintai Toan Bok Ang Tapi Lu Leng tidak membencinya Ketika mendengar suara rintihan itu Jeklas dia terkejut bukan main Sedangkan Yokun Sih terus menyerang begitu cepat Di saat Lu Leng tertegun Cambuk Naga telah melilit Golok Pusaka Suyang Tu Meskipun Golok Pusaka Suyang Tu amat tajam Tapi Cambuk Naga juga bukan senjata sembarangan Itulah sebabnya Golok Pusaka Suyang Tu tidak dapat memutuskannya Setelah Cambuk Naga berhasil melilit Golok Pusaka Suyang Tu Yokun Sih menyentakan dengan sepenuh tenaga ke atas Lu Akang Lu Leng sebenarnya mampu mengatasi tenaga yang menghentak dari Cambuk Lawan Namun karena hati dan pikirannya sedang kacau memikirkan Toan Bok Ang Membuat konsentrasinya terpecah Maka seketika Golok Pusaka Suyang Tu tersentak lepas dari tangannya Begitu Golok Pusaka Suyang Tu tersentak ke atas Lu Leng jadi terkejut Cepat-cepat mencelat mundur seraya memandang ke tempat tadi dia melancarkan serangan Seketika Lu Leng tertegun dan membelalak kaget Dia sama sekali tidak percaya apa yang disaksikannya itu Suatu kejadian tragis di depan matanya Tampak Toan Bok Ang tergeletak di tanah bermandi darah Rambutnya awut-awutan dengan wajah pucat pias Napasnya terdengar memburu seperti hampir putus Namun yang tak kalah mengejutkannya Meta Lu Leng sempat melihat lengan yang telah putus tergeletak di sisi gadis itu Luka di bahunya masih mengucurkan darah segar Dan gadis itu terus mengeluarkan rintihan Lu Leng sama sekali tidak menduga Serangannya tadi telah mengutungkan lengan Toan Bok Ang Dia berdiri terpaku di tempat Matanya merasa berkunang-kunang Tidak tahu harus berbuat apa Saat itulah sebuah serangan dasyat yang dikerahkan dengan tenaga dalam tinggi meluncur ke arahnya Tubuh Lu Leng pun terpental dengan punggung dirasakan sakit bukan main Dan belum sempat dia bertindak mendadak matanya membelalak ngeri Ketika dilihatnya sesosok bayangan hitam tengah meliuk-liuk ke arahnya Ternyata Yok Kun Sih tengah menyerangnya lagi dengan cambuk naga Sesungguhnya Lu Leng masih bisa berkelit Namun setelah melihat Toan Bok Ang telah kutung lengannya Karena serangan yang tak sengaja itu Hatinya merasa amat menyesal sekali Kalau tangannya masih menggenggam golok pusaka Su Yang Tu Dia akan membacok lengannya sendiri Karena itu ketika Yok Kun Sih menyerangnya lagi Dia sama sekali tidak berkelit OOD, 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 Si Walet Hijau Yok Kun Sih dan Toan Bok Ang Setelah meninggalkan telaga Tong Ting Terus melakukan perjalanan siang malam Tujuan mereka ingin berangkat keseberang laut Tandemi menghindari pengejaran Lyok Cihimu Akan tetapi, sebelum tiba di pantai Mereka mendengar kabar bahwa Lyok Cihimu telah membangun Sebuah istana bulim Cicun Cih Kiong di gunung Tiong Tiausan Lyok Cihimu akan menyelenggarakan pertemuan besar-besaran Pada hari Cip Gwe Cap Gau Untuk menyiarkan bahwa dirinya adalah bulim Cicun Setelah memperoleh kabar berita itu Yok Kun Sih yakin pasti ada golongan lurus berangkat ke sana Tentunya akan terjadi suatu pertarungan Karena itu, dia membatalkan keberangkatan keseberang Laut Tan, sebaliknya berputar mengambil jalan Yang menuju ke gunung Tiong Tiausan Kedua guru dan murid ini justru terlambat selangkah Ketika hampir tiba di tempat tujuan Kebetulan di dalam istana Cicun Kiong telah terjadi peristiwa itu Luleng seorang diri dapat lolos Dan kemudian berjumpa musuh tangguh pula Ketika melihat Luleng bertarung dengan kedua lawannya Gadis itu segera mengeluarkan senjata Siantian Sin So Namun Yok Kun Sih yang berdiri di sisinya Segera menariknya Kemudian membentak dengan suara rendah Kau mau berbuat apa? Toan Bok Ang menyahut cemas Guru, lihat keadaannya pasti telah terjadi sesuatu Kita harus turun tangan membantunya Tidak boleh Hati Toan Bok Ang cemas sekali Namun tidak berani membangkang terhadap gurunya Tak seberapa lama kemudian Luleng berhasil membinasakan kedua orang itu Karena sudah tahu Tong Hang Pek Dan Tem Senin suami istri dalam bahaya di aula istana tersebut Maka tanpa banyak berpikir lagi Luleng langsung melesat ke arah istana Cicun Kiong Dengan pikiran kacau Sedangkan Toan Bok Ang juga telah mengetahui Bahwa Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Citsan Sien Kun Tem Senin dan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hoa Telah terjadi sesuatu di dalam istana Cicun Kiong Ketika melihat arah yang dituju Luleng justru kembali ke istana itu Dia amat mencemaskannya Bukankah itu berarti Luleng hanya akan mengantarkan nyawa Kalau lari ke istana itu? Maka tanpa menghiraukan larangan gurunya Dia cepat-cepat merontah melepaskan diri Secepat kilat melesat ke depan sambil berseru Adik Luleng, jangan masuk Seandainya si walet hijau Yok Kun Si berkeras hati Tidak membiarkan Toan Bok Ang Melesat pergi Tentunya tidak akan terjadi peristiwa yang tragis itu Namun di saat bersamaan Yok Kun Si juga teringat akan kebaikan Luleng Yang memberi kabar di Telaga Tong Ting Maka dia tidak tega melihat Luleng pergi mengantar mati ke istana itu Karena itu, ketika Toan Bok Ang merontah Dia melepaskan tangannya agar gadis tersebut dapat melesat pergi Toan Bok Ang lesat secepat kilat melewati Luleng Namun pemuda itu tidak mendengar suara seruannya Karena pikirannya sedang kacau Dia tidak membedakan musuh atau kawan Langsung menyerang dengan golok pusaka Su Yang Tu Kalau Toan Bok Ang tidak keburu berkelit Niscaya badannya akan terpotong jadi dua dan binasa seketika Namun malang, meskipun mampu mengelak Ujung golok pusaka Su Yang Tu berhasil membacok bahunya Maka lengannya buntung seketika Toan Bok Ang terluka parah Dia langsung terkulai tak bangun lagi Sedangkan Luleng sama sekali tidak tahu Yang dilukainya itu ternyata Toan Bok Ang Maka dia terus melesat Sementara itu Yokun Sih sudah mengira Begitu muridnya menampakkan diri Luleng pasti berhenti Ketika melihat golok pusaka Su Yang Tu berkelebat Barulah dia menyadari ada yang tak beres Segera dia melesat keluar Namun sudah terlambat Toan Bok Ang sudah terkulai berlumuran darah Yokun Sih tahu muridnya bermaksud Baik mencegah Luleng pergi ke istana itu Tapi Luleng malah salah paham Menurunkan tangan keji kepada muridnya Dia pun tak sempat berpikir Kalau sebenarnya hati Luleng sedang kacau Dan mengira yang muncul Anak buah Liu Chi Himu Maka terjadilah kesalahpahaman antara mereka Yokun Sih pun melesat dengan serangan mematikan Terjadilah pertarungan sengit tadi Kini pertarungan terjadi Tanpa bisa dihilangkan lagi Toan Bok Ang telah menderita luka parah Dengan lengan buntung Luleng sendiri mengalami hal yang tak jauh berbeda Kalau Luleng tidak makan citsa lingce Mungkin saat ini tulang punggungnya sudah hancur Bahkan bisa jadi nyawanya telah melayang ke alam bakar Setelah terhantam cambuk naga Luleng membalikan badannya Cambuk naga itu mengarah dadanya Sedangkan Luleng tidak berniat berkelit Dia berdiri tak bergerak sama sekali Ujung cambuk naga mendarat telak di dada Luleng Pemuda itu terpental beberapa depa Kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang Akhirnya roboh di dekat Toan Bok Ang Walet hijau Yokun Sih segera maju Tangannya bergerak hendak menyerang lagi Setelah terhantam punggung dan dada oleh cambuk naga Luleng telah menderita luka parah Kini ujung cambuk naga itu mengarah ubun-ubunnya Kalau terhantam, nyawa Luleng pasti melayang Namun, mendadak Toan Bok Ang berguling ke arah Luleng Lalu memeluknya erat-erat Gadis itu menarik nafas dalam-dalam Kemudian berkata setengah meratap Guru, aku, aku mohon guru jangan, jangan turun tangan lagi Si Walet hijau Yokun Sih terkejut mendengar hal itu Wajahnya berubah menghijau lalu membentak Anak Ang, kau begitu mencintainya Tapi dia telah sedemikian kejam terhadapmu Apakah kau masih tidak menyadari? Guru, aku, aku mohon Berkata sampai di situ, Toan Bok Ang mengeluh Lalu terkulai pingsan di badan Luleng Menyaksikan itu, hati Luleng merasa tersayat Tampak Yokun Sih mendekat Tangannya bergerak lalu mengangkat badan Toan Bok Ang Dengan cepat dia menotok jalan darah Hukeng Hiat, Yun Bun Hiat, dan Tiong Hu Hiat Di bahu gadis itu Maka sesaat kemudian darah yang mengucur di bahu Toan Bok Ang pun terhenti Akan tetapi, Yokun Sih sudah amat membenci Luleng Dia menatap Luleng dengan matu berapi-api Binatang, kau masih mau bilang apa bentaknya penuh? Kegeraman Luleng amat berduka dalam hati mengalami kejadian yang diluar dugaannya ini Tidak ada yang harus kubilang, Yok Chiyam Poe, silakan turun tangan Karena begitu gusarnya badan Yokun Sih bergemetar Ketika mengangkat cambuk naga, tangannya pun bergemetar Sesungguhnya kini Luleng sudah terluka berat, bahkan tak ada niat untuk melawan Seharusnya Yokun Sih tidak boleh sedemikian gusar lagi Ternyata Yokun Sih bukan hanya gusar terhadap Luleng Melainkan juga membenci Toan Bok Ang Semua kaum rimba persilatan tahu Para murid Huian Bun terdiri dari wanita Dimana ketika memasuki perguruan tersebut Harus bersumpah bahwa seumur hidup tidak boleh menikah Siapa yang berani melanggar sumpah tersebut Maka akan menerima hukuman berat Pendiri Huian Bun adalah seorang pendekar wanita Yang gagal dalam hal percintaan Menganggap semua lelaki di kolong langit Tiada seorang pun yang setia Maka setelah mendirikan Huian Bun Pendekar wanita itu membuat sebuah peraturan Yakni semua murid Huian Bun tidak boleh menikah seumur hidup Sedangkan Toan Bok Ang justru melanggar peraturan tersebut Maka berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Huian Bun Toan Bok Ang seharusnya sudah mati Akan tetapi, antara Yakun Sih dan Toan Bok Ang Terdapat hubungan yang amaterat Lagipula semua murid Huian Bun telah binasa Hanya tersisa kedua guru dan murid ini Karena itu, Yakun Sih merasa tak sampai hati Turun tangan membunuh Toan Bok Ang Siapa sangka, Toan Bok Ang malah kehilangan sebelah lengannya oleh golok pusaka Su Yang Tu Tentu saja Yakun Sih jadi gusar bukan main Tadi dia memang ingin membinasakan luleng Namun Toan Bok Ang berusaha menyelamatkannya Kini harus diceritakan kembali bagaimana mereka, guru dan murid ini berjumpa Dan mengapa Toan Bok Ang menghilang mendadak di dalam makam nyonya Mol Yong Sasi OOD, wow Setelah kejadian di Ching Yun Eling Godisan Yakun Sih berpencar dengan Toan Bok Ang Apa yang dialami Toan Bok Ang telah dituturkan di atas Sedangkan Si Walet Hijau Yakun Sih membawa yang lain bersembunyi di suatu tempat Akan tetapi, akhirnya Liyok Cih Himo berhasil mencari tempat persembunyian mereka Puluhan murid Hui Yan Bun binasa semua oleh Pak Leong Tian LM Beruntung Si Walet Hijau Yakun Sih tidak muncul duluan Maka dia berhasil meloloskan diri Betapa sedihnya hati Yakun Sih Karena Hui Yan Bun hanya tertinggal dirinya seorang Ingin menuntut balas tapi tak berdaya Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghindar Yakun Sih pergi tanpa tempat tujuan Yang penting dirinya dapat menghindari Liyok Cih Himo Hari berikutnya, dia mendengar pembicaraan dua orang kaum rimba persilatan golongan hitam Bahwa Esou Miasu Seng Beo Putra Sinabi Setan Seng Ling membawa seorang gadis menuju ke arah barat Gadis itu adalah Toan Bok Ang bukan main girangnya hati Si Walet Hijau Yakun Sih Dia segera memunculkan diri dan menangkap kedua orang itu Setelah bertanya dan mendapat jawaban tentang arah yang dituju Seng Beo Dia membunuh kedua orang tersebut Lalu langsung berangkat menuju ke arah barat Walau Esou Miasu Seng Beo melakukan perjalanan dengan rahasia sekali, namun bocor juga Sedangkan Si Walet Hijau Yakun Sih terus mengejar ke arah barat Akhirnya sampai di gunung Tengku Set Namun setelah tiba di gunung itu, dia justru berjumpa lihat Hwe Chousu Begitu melihat Si Walet Hijau Yakun Sih, lihat Hwe Chousu bertanya dengan dingin Yakun Sih, mau apa kau di sini? Di antara Si Walet Hijau Yakun Sih dengan lihat Hwe Chousu memang tidak ada hubungan baik Maka ketika lihat Hwe Chousu bertanya dengan sikap dingin dan angkuh Perasaan Si Walet Hijau Yakun Sih tersinggung dan gusar Namun setelah terpikir olehnya bahwa keberadaan lihat Hwe Chousu di gunung Tengku Set Pasti punya suatu sebab tertentu, siapa tahu dia pun tahu akan jejak Toan Bok Ang Maka Yakun Sih terpaksa bersabar Kau melihat muridku bernama Toan Bok Ang Mendengar pertanyaan tersebut lihat Hwe Chousu tampak tertegun Lihat Hwe Chousu adalah ketua partai Hwe Asan yang amat terkenal Namun dia telah mengalami beberapa kali kerugian menghadapi Luleng dan Toan Bok Ang Maka Dia amat membenci mereka berdua Lagi pula, di dalam makam Nyonya Mol Yong Sih Berdasarkan potongan ujung lengan baju, dia sudah dapat menduga siapa pencuri panah bulu api itu Dia pikir ingin pergi seorang diri merebut panah bulu api tersebut Agar dapat menghadapi Luleng Chi Himo Lihat Hwe Chousu walau bermusuhan dengan Luleng Chi Himo Namun hatinya terlampau egois Keadaan rimba persilatan sedang kacau Maka siapa yang dapat membasmi Luleng Chi Himo Pasti disanjung dan dihormati segenap kaum rimba persilatan Sebab itulah Lihat Hwe Chousu bermaksud memburu sendiri pencuri panah bulu api Maka dia sengaja mengurung Luleng dan Toan Bok Ang di dalam makam Nyonya Mol Yong Sih Kalau mereka berdua mati, tentang pengorbanan Mol Yong Sih pun tiada yang tahu Karena itu, semua jasa pasti berada pada Lihat Hwe Chousu seorang Namun si Walet Hijau Yoko Sih tidak menanyakan yang lain Malah bertanya tentang jejak Toan Bok Ang tidak aheran dia tertegun seketika Tapi setelah berpikir sejenak Barulah dia sadar bahwa si Walet Hijau Yoko Sih sama sekali tidak tahu akan kejadian itu Maka dia segera menyahut dengan nada dingin pula Tidak tahu Namun, si Walet Hijau Yoko Sih agaknya sudah melihat wajah Lihat Hwe Chousu berubah Setelah berpikir sejenak baru menyahut tidak tahu Menimbulkan kecurigaannya Sungguh tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu Lihat Hwe Chousu terkejut dalam hati, kemudian Menyahut dengan gusar Tentunya sungguh tidak tahu Yoko Sih tertawa dingin Lihat Hwe Tua, kini rimba persilatan boleh dikatakan telah dikuasai Liyok Chihimo Partaimu sudah sulit dipertahankan lagi Kalau tahu jejak muridku kau lebih baik memberitahukan saja Ucapan Yoko Sih membuat wajah Lihat Hwe Chousu berubah Yoko Sih, kenapa kau begitu cerwet? Usai berkata, jubah Lihat Hwe Chousu melembung Ternyata Lihat Hwe Chousu sudah menyerang Yoko Sih Betapa geramnya Yoko Sih ketika melihat-lihat Hwe Chousu menyerangnya Bagus bentaknya sambil melesat cepat untuk mengelak dari serangan itu Hal itu membuat serangan Lihat Hwe Chousu hanya mengenai tempat kosong Tentu saja Lihat Hwe Chousu menjadi bertambah gusar dan berang bukan main Namun ketika kedua orang tua itu siap bertarung sengit Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan ke arah mereka Yoko Sih dan Lihat Hwe Chousu segera menoleh Ternyata yang muncul itu adalah seorang gadis Berwajah cantik tapi tampak murung Siapa gadis itu? Gadis itu mendarat dan langsung menjura memberi hormat kepada si walet hijau Yoko Sih Yoko Sih, aku ingin bicara sebentar Yoko Sih menatap gadis itu dengan rasa penasaran Kau mau bicara apa? Bicaralah Jangan takut terhadap Lihat Hwe Chousu Mendengar itu, lihat Hwe Chousu langsung mendengus dan tertawa dingin Sikapnya sungguh angkus sekali Yoko Sih, apa yang akan ku katakan? Amat bermanfaat bagi Sih. Ampue. Hati si walet hijau Yoko Sih tergerak Apakah gadis ini tahu akan jejak Toan Bok Ang? Lalu ia menatap lihat Hwe Chousu Lihat Hwe Chousu Lebih baik kau tunggu aku di sini Lihat Hwe Chousu membatin Si walet hijau Yoko Sih berkepandaian tinggi Kalau sampai terjadi pertarungan tentu membutuhkan waktu untuk mengalahkannya Setelah berpikir begitu dia langsung melesat pergi Kalau kau tidak mau bertarung sekarang, kita berjumpa lain kali ujarnya sambil melesat Si walet hijau Yoko Sih memang tidak berniat bertarung dengan lihat Hwe Chousu Maka tidak mengejarnya, dia bertanya kepada Tem Goat Hwa Nona Tem, kau mau bicara apa dengan ku tanya Yoko Sih kepada gadis itu yang ternyata Tem Goat Hwa Apakah Yoko Sih sedang mencari Toan Bok Ang Tem Goat Hwa malah balik bertanya Mendengar pertanyaan Tem Goat Hwa itu Yoko Sih kaget bercampur gembira Dia langsung saja mengangguk Ya kau tahu dia berada di mana Tem Goat Hwa manggut-manggut Aku melihat dia bersama luleng Lihat Hwe Chousu dan kakek dari ibuku Mereka menuju ke, ketika Tem Goat Hwa berkata sampai di situ Air muka Yoko Sih Kelihatan berubah Kau bilang apa, kakek dari ibumu Tem Goat Hwa mengangguk Nona Tem, benarkah Molliong Sih masih hidup Tem Goat Hwa kembali hanya mengangguk Si walet hijau Yoko Sih jadi terbelalak Seakan tak percaya sama sekali bahwa Molliong Sih masih hidup di dunia ini Mereka berempat menuju ke mana Tem Goat Hwa terdiam untuk beberapa saat lamanya Tak jauh dari sini, hanya melewati dua tikungan sudah Sampai di sana, ujar gadis itu kemudian memberitahukan kepada si walet hijau Yoko Sih Terima kasih atas petunjukmu Ujar wanita tua itu dengan hati diliputi rasa gembira Badan Yoko Sih bergerak, melesat ke tempat yang ditunjuk Tem Goat Hwa Ternyata setelah berjumpa luleng, Tem Goat Hwa pun langsung pergi Namun gadis itu tidak meninggalkan gunung Teng Kuset Melainkan bersembunyi di sekitar Lestana Iblis Maka dia jelas melihat-lihat Hwe Echow Su Molliong Sih, Luleng, dan Tuan Bok Ang menuju ke makam nyonya Molliong Sih Sesungguhnya Tem Goat Hwa ingin sekali memanggil kakeknya itu Tapi kalau memunculkan diri, tentunya akan bertemu Luleng Padahal dia tidak ingin bertemu Karena itu, terpaksa dirinya terus bersembunyi Setelah si walet hijau Yoko Sih melesat pergi Tem Goat Hwa duduk berdiam diri Dia mendongakan kepala Menatap ke langit Awan putih di langit bergerak perlahan Dalam hatinya muncul pula berbagai macam kerisauan Tanpa sadar air matanya mulai meleleh Sejak kejadian itu, hampir setiap hari dirinya mengucurkan air mata Menangis sedih Kepergiannya ke Gunung Tengkuset Sebenarnya untuk menghindari semua orang Tanpa disangka berjumpa Luleng di luar kehendaknya Karena dia benar-benar tak menginginkannya Meskipun kalau mengingat peristiwa itu Luleng seharusnya jadi suami baginya Namun hatinya justru mencintai Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Tem Goat Hwa termangu-mangu disitu dengan air matu bercucuran Hatinya kembali diliputi kegalauan Adik Leng Adik Leng Kau jangan mempersalahkanku Yang bila berjumpa segera menghindar Seandainya kau mencintaiku Haruslah kau paham akan isi hatiku Sambil menggumam begitu gadis itu memejamkan matanya Hatinya merasa tertusuk-tusuk oleh sembilu Berselang beberapa saat dia bangkit berdiri Namun pada saat itu mendadak terdengar suara bentakan Omong kosong, kau mau cari mati Terdengar pula suara Toan Bok Ang yang terisak-isak Guru cuma melepaskan diriku Aku pasti tidak mau hidup Guru, aku, aku amat mencintainya Mendengar percakapan itu Temgo Atwa segera bersembunyi di belakang sebuah pohon Terdengar pula suara pukulan Ternyata si Walet Hijau Yokun Sih menampar muridnya itu Toan Bok Ang menangis Guru, walau akan kau bunuh sekalipun Aku tetap mencintainya dan ingin menikah jadi istrinya Begitu mendengar ucapan itu Wajah si Walet Hijau Yokun Sih langsung berubah hijau Hatinya semakin gusar dan marah Tentunya Temgo Atwa juga tahu akan peraturan Huian Bun Ketika ingin memunculkan diri untuk menasihati ketua Huian Bun itu Toan Bok Ang sudah berkata Guru, aku sungguh mencintai Luleng Ketika Toan Bok Ang menyebut nama Luleng Temgo Atwa langsung mengurungkan niat untuk keluar Kau cuma cinta sepihak saja ujar Yokun Sih Sengit Tidak, tidak Luleng sudah mengatakan bahwa dia Amat mencintaiku Di dalam makam itu, kami telah berjanji akan jadi suami istri Mendengar itu, Temgo Atwa jadi tertegun Dia tahu jelas, Toan Bok Ang tidak akan membohongi si Walet Hijau Yokun Sih Itu berarti Luleng pernah menyatakan cinta padanya Dan bersedia memperistrinya pula Padahal sesungguhnya, Luleng menyatakan begitu karena sudah tiada harapan meloloskan diri dari makam itu Maka menyatakan hal itu agar tidak mengecewakan Toan Bok Ang gadis itu bisa meloloskan diri dari makam Karena ditolong oleh gurunya dengan mengangkat lempengan besi penutupnya Pada waktu itu, Luleng sedang memusatkan perhatiannya untuk menghimpun hawa murni Maka apa yang terjadi sama sekali tidak diketahuinya Sedangkan Toan Bok Ang berdiri di bawah lubang yang ditutupi lempengan besi Dia kaget melihat cahaya menyorot ke dalam Segera dia mendongakkan kepala dan melihat gurunya mengangkat lempengan besi itu Dan tanpa membuang-buang waktu lagi dia melompat ke atas Tak lupa gadis itu pun membawa lukisan yang telah dibikin jadi seutas tali Ketika mengangkat lempengan besi tersebut, Yok Kun Si sempat melihat Toan Bok Ang bersama Luleng di dalam makam itu Hal itu membuatnya gusar bukan main Maka setelah Toan Bok Ang keluar, dia pun menutup kembali lempengan besi itu Meskipun hati Toan Bok Ang merasa gembira karena telah berhasil keluar Namun tanpa diberi kesempatan tangannya langsung dicengkeram oleh gurunya Bagaimana kau dan dia bersama berada di dalam makam itu? Ketika Toan Bok Ang mulai jatuh cinta kepada Luleng, dia sama sekali tidak menyangka peraturan tersebut begitu ketat Setelah jatuh cinta, gadis itu pun tidak peduli akan peraturan tersebut Lagipula dia tahu Yok Kun Si amat menyayanginya Maka kalau dijelaskan, gurunya pasti akan maklum Akan tetapi, ketika menyaksikan wajah gurunya yang begitu bengis, Toan Bok Ang terkejut sekali Aku, aku Tanda petik Belum juga Toan Bok Ang menjelaskan, Yok Kun Si sudah membentak dengan sengit Apa pantangan perguruan kita? Ketika memasuki Hwian Bun, kau telah bersumpah berat, apakah kau telah melupakan itu? Aku, aku tidak lupa, guru Cepatlah guru mengeluarkan Luleng dari makam itu Yok Kun Si mendengus dingin Hektometer Kau dengan dia sudah bermesra-mesraan? Seandainya Toan Bok Ang menjelaskan, bahwa mereka berdua belum saling mencinta Melainkan hanya karena dikurung oleh liat Hwe Chow Su di dalam makam Yok Kun Si pasti akan mengangkat lempengan besi lagi untuk menyelamatkan Luleng Namun pertanyaan yang bernada tuduhan tadi telah membuat Toan Bok Ang tidak enak Guru, kami berdua, walau saling mencinta, namun masih tetap menjaga jarak Sama sekali tidak Tanda petik Omong kosong bentak Yok Kun Si sengit sekali Metu, tuanya menatap tajam ke arah Toan Bok Ang guru Aku memang mencintainya Ujar Toan Bok Ang coba menjelaskan Air muka Yok Kun Si berubah hebat, kemudian mendadak menotok jalan darah Toan Bok Ang ditariknya pergi Gadis itu dengan cepat Toan Bok Ang tak mampu bersuara Setelah meninggalkan tempat itu, barulah Yok Kun Si membuka jalan darahnya kembali Kini Toan Bok Ang baru tahu, gurunya sama sekali tidak berniat menyelamatkan Luleng Gadis itu amat mencintai Luleng, bagaimana mungkin dia bisa pergi tanpa bersama Luleng? Karena itu, Toan Bok Ang pun ribut mulut dengan Yok Kun Si Ketika tem Goat Wa mendengar bahwa Luleng bersedia memperistri Toan Bok Ang Diam-diam gadis itu menghela nafas panjang, kemudian mulai berpikir lagi Di saat tem Goat Wa sedang berpikir, terdengar Yok Kun Si berkata Kau memang gadis rendah Sampai di telaga tongting, aku akan membuat perhitungan denganmu Toan Bok Ang tercengang Mau apa ke telaga tongting? Yok Kun Si menengok ke sana kemari, kelihatannya seperti takut orang lain mendengarnya Kemudian dengan suara rendah dia berkata kepada muridnya Kini dalam huian bun, hanya tersisa kita berdua Maka kau harus baik-baik menjaga diri Pulau Wong Yap Chu adalah tempat tinggalku, kita kembali ke sana Toan Bok Ang mulai menangis Kalau guru tidak menyelamatkan Luleng, aku tidak mau ikut guru ke sana Matipun aku tidak mau ikut Dengan wajah membesi Yok Kun Si membentak keras Gadis rendah, kalau tidak mau, aku harus Memaksamu Mendadak Yok Kun Si mencengkeram lengannya Lalu cepat ditariknya meninggalkan tempat itu Toan Bok Ang menangis meraung-raung ketika ditarik pergi oleh gurunya Menyaksikan itu, Temi Goat Hua berduka sekali Dia termenung di belakang pohon Dia pun teringat akan perkataan Toan Bok Ang Sepertinya mengatakan Luleng terkurung di suatu tempat, sulit meloloskan diri Teringat akan itu, Temi Goat Hua segera melesat ke tempat yang pernah dituju lihat Hwe Chousu dan lainnya Akan tetapi, ketika tiba di tempat tersebut Luleng telah berhasil meloloskan diri dari ruang batu makam dan pingsan di tempat itu Temi Goat Hua tertegun saat melihat Luleng terluka parah namun tidak membahayakan Karena itu, dia tetap tidak memperlihatkan diri Dia hanya meninggalkan pesan agar Luleng berangkat ke telaga Tongting Juga menyediakan buah-buahan untuk Luleng Sebelum akhirnya melesat pergi meninggalkan tempat itu Ketika siuman Luleng kaget melihat pesan tersebut Dia justru menduga Temi Goat Hua yang mengalami kesulitan di telaga Tongting Sebab orang yang paling dicintainya adalah Temi Goat Hua Luleng meninggalkan gunung Teng Kuset Tanpa sepengetahuannya, Temi Goat Hua membuntutinya Karena khawatir akan terjadi sesuatu atas diri Luleng Ketika sampai di sungai Tiangkeng Temi Goat Hua menolong Hongi Yoksia dan kakaknya Sehingga membuatnya berpisah dengan Luleng Akan tetapi, Temi Goat Hua teringat akan telaga Tongting yang begitu luas Sudah pasti Luleng sulit mencari si walet hijau Yok Hun Sih dan Toan Bok Ang Maka dia menitipkan sepucuk surat pada seorang nelayan untuk disampaikan kepada Luleng Setelah sampai di pulau Wong Yap Tu, Toan Bok Ang terus menerus menangis Sehingga karena begitu gusar, Yok Hun Sih langsung membelenggunya dengan rantai besi Kalau tidak karena Liyok Cih Himu akan ke pulau itu Mungkin Yok Hun Sih tidak akan melepaskannya Semua kejadian itu telah dituturkan di atas Sementara itu, saking gusarnya Yok Hun Sih Mengayuhkan cambuk naga lagi ke arah Luleng Bersamaan itu mendadak Yok Hun Sih mendengar suara senjata di belakangnya Kemudian terdengar pula suara bentakan Nenek Poot, ternyata kau berada di sini Si walet hijau Yok Hun Sih tertegun Dia sudah tahu ada orang membokongnya Maka cepat-cepat menyentak cambuk naga yang hampir merenggutnya Luleng Cambuk itu disentakan dengan keras ke belakang Maka seketika itu pula terdengar jeritan menyayat orang kesakitan Ah 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 Yok Hun Sih membalikan badannya Tampak seseorang berusaha kabur Sementara yang satu lagi telah roboh dengan mulut mengeluarkan darah Mau kabur ke mana bentak Yok Hun Sih sambil hadannya melesat memburu orang itu Kedua orang istana Cicun Kiong itu sebenarnya hendak menangkap Luleng Namun tak menyangka bertemu si walet hijau Yok Hun Sih Salah seorang langsung membokongnya Tapi Yok Hun Sih ternyata lebih cepat menyerang dengan cambuknya Satu orang yang berusaha kabur langsung tercengang ketika melihat Yok Hun Sih tahu-tahu sudah berada di depannya Bahkan wanita tua itu langsung melucutkan cambuknya Dan Praats Cambuk itu menghantam kepala lawan Tanpa jeritan Orang itu langsung lewas seketika Setelah membunuh kedua orang itu Si walet hijau Yok Hun Sih membalikan badannya Bocah busuk Mau apalagi bentak perempuan tua itu dengan tatapan matu Tajam ke arah Luleng Ternyata Luleng telah duduk Sedangkan Toan Bok Ang memeluknya erat-erat seakan tidak mau berpisah dengannya Walau Yok Hun Sih membentak begitu keras Namun Luleng dan Toan Bok Ang seperti tidak menghiraukannya Yok Hun Sih segera mendekati mereka Dia melihat air muka keduanya begitu tenang, tanpa penyesalan sama sekali Tentu saja hal itu membuatnya heran Kemudian dia didengarnya suara ucapan Luleng Kaka Ang, aku, aku sungguh tidak sengaja Toan Bok Ang tersenyum Wajahnya pucat-pias tapi sepasang matanya berbinar-binar Adik Luleng, aku sudah menjadi bagian darimu Kalaupun kau sengaja, aku, aku tidak akan menyalahkanmu Mendengar ucapan tulus dari mulut Toan Bok Ang, hati Luleng semakin merasa terharu Kalau saja saat ini gadis itu memukul dirinya, Luleng tidak akan marah, bahkan mungkin justru merasa senang Namun nyatanya Toan Bok Ang justru berkata seperti itu Di peluknya erat-erat tubuh Toan Bok Ang tanpa mengucapkan sepatah katapun Toan Bok Ang menghela nafas panjang, kemudian berkata dengan lembut Adik Luleng, jangan terlampau berduka Asal kau ingat Akan ucapanmu di dalam makam itu, kehilangan sebelah lengan pun aku tidak merasa sayang Kaka Ang, aku pasti ingat Pasti ingat selama-lamanya Padahal apa yang diucapkan Luleng di dalam makam Semata mecoh hanya agar tidak mengecewakan gadis itu Setelah itu, entah berapa kali dia ingin menjelaskan Namun tiada kesempatan Saat ini, bagaimana mungkin dia menjelaskannya Menyaksikan keadaan Toan Bok Ang, dia mengambil keputusan dalam hati Biar bagaimanapun juga harus mengembirakan gadis itu Toan Bok Ang tersenyum manis lalu memejamkan mati seraya berkata Adik Luleng, itu sudah cukup Asal begitu sudah cukup mereh berdua saling memeluk Sementara si walet hijau Yokun si mengerutkan kening seraya membentak Anak Ang, kau tidak mendendam padanya? Toan Bok Ang menyahut sambil memeluk Luleng rat-rat Guru, dia orang yang paling ku cintai Bagaimana mungkin aku mendendam padanya? Luleng segera menyembung Yokciampuwe, tadi aku sedang memikirkan guru dan lainnya Sehingga pikiranku jadi kacau Tidak melihat jelas siapa yang menghadang di depanku Dan tanpa pikir panjang aku langsung menyerang hingga mencelakai kakak Ang Walau kakak Ang telah memaafkan namun aku tetap merasa berdosa dalam hati Asal dapat mengembirakan hati kakak Ang, apapun aku bersedia melakukannya Yokun si tertawa dingin Anak Ang menghendakimu memper istrinya, kau bersedia Luleng menyahut tanpa pikir lagi Tentu bersedia Yokun si tertawa aneh, lalu berkata Kau memang pemuda yang pandai merayu Kalau kau memper istrinya, lalu bagaimana Tem Goatwa Putri Cip Set Sin Kun Tem Senin itu? Luleng tercengang mendengar ucapan Yokun si tentang Tem Goatwa Cintanya terhadap Tem Goatwa, memang tak pernah padam Walau dia bersedia memper istri Toan Bok Ang, itu hanya karena merasa berdosa Sedangkan Luleng dengan Tem Goatwa, sudah boleh dikatakan sebagai suami istri Karena mereka berdua telah melakukan hubungan intim Kalau dia memper istri Toan Bok Ang, lalu bagaimana Tem Goatwa? Yokun si tertawa dingin lagi Anak Ang, sudah saatnya kau sadar Ketika Yokun si menyinggung Tem Goatwa, Toan Bok Ang tertegun Maka Yokun si berkata begitu ingin menyadarkan muridnya Toan Bok Ang pun langsung terdiam bungkam tak mampu menjawab Seketika suasana jadi hening Ketika orang itu sama-sama terdiam Berselang beberapa saat, barulah Toan Bok Ang membuka mulut Adik Leng, kau tidak usah berduka Luleng cuma manggut-manggut, Toan Bok Ang melanjutkan Adik Leng, aku begitu mencintaimu, bagaimana mungkin akan membuatmu berduka? Luleng berkata sampai di situ, air matah, Toan Bok Ang jatuh berderai-derai Aku, aku pergi Luleng terkejut mendengar keputusan Toan Bok Ang Kakak Ang, kau mau kemana? Aku akan melang-lang buwana, aku, aku tidak mau berjumpa kau lagi Sahut Toan Bok Ang dengan nada sedih Setelah itu isak tangisnya pun meledak lagi Adik Leng, dengar, sesungguhnya aku benar-benar tidak ingin meninggalkanmu Luleng menatap ke arah Toan Bok Ang yang masih duduk di tanah Kakak Ang, kalau kau tidak ingin meninggalkanku, kenapa harus sergi? Sebelum Toan Bok Ang menyahut, Yokun sih sudah menyelak dengan sengit Anak Ang, bocah busuk itu tidak mau jadi suamimu Apakah kau belum juga mau sadar? Kaum lelaki di kolong langit, semuanya tidak setia Kalau kau tak mau menyadari dirimu pasti akan celaka Toan Bok Ang menghela nafas panjang, lalu bangkit berdiri Dengan sempoyongan dia berjalan menghampiri burunya Luleng juga cepat-cepat bangkit berdiri Kakak Ang Saat itu Toan Bok Ang sudah hampir mendekati Yokun sih Namun ketika mendengar seruan Luleng memanggilnya, dia langsung berhenti Dibalikan badannya lalu berlari ke arah Luleng lagi Melihat hal itu Luleng segera merentangkan kedua belah tangannya Menyambut Toan Bok Ang memeluknya erat-erat Si walet hijau Yokun sih mengerutkan kening dan wajahnya berubah tak sedap dipandang Kemudian mendadak bersyul aneh dan berkata Toan Bok Ang, mulai saat ini kau bukan murid Hwi Yan Bun lagi Hubungan kita sebagai guru dan murid putus Usai berkata, Yokun sih menggerakkan cambuk naga menghantam tanah Meninggalkan bekas panjang dan dalam Guru keluh Toan Bok Ang, sedih Akan tetapi, si walet hijau Yokun sih telah melesat pergi laksana kilat Kedukaan dalam hati wanita tua itu sungguh tidak berbeda dengan yang dirasakan Luleng maupun Toan Bok Ang betapa tidak Semenjak kecil gadis itu berguru kepadanya Hubungan keduanya sudah bagaikan ibu dan anak Namun kini harus berpisah lantaran berbeda keinginan Tadi saat Toan Bok Ang membalikan badannya kembali ke arah Luleng Yokun sih sungguh ingin membunuhnya Namun dia melihat Toan Bok Ang amat mencintai Luleng Lagipula kini Toan Bok Ang telah cacat Hatinya merasa tidak tega membunuhnya Maka cepat-cepat melesat pergi meninggalkan tempat itu dengan metu bersimbah air Luleng dan Toan Bok Ang saling memandang tak ada yang saling mereka ucapkan Kaka Ang, tempat ini amat dekat dengan istana Cicun Kiong Jangan lama-lama kita di sini Lebih baik aku antar kau ke suatu tempat untuk beristirahat Adik, Leng, sebenarnya kau mau kemana? Wajah Luleng tampak gusar, mendadak merasa dadanya sakit sekali dan Wa'ah tiba-tiba mulutnya menyemburkan darah segar Luleng memang telah terluka dalam, terhantam cambuk naga Tapi dia masih terus bertahan, bahkan ingin mengantar Toan Bok Ang ke tempat yang agak jauh Setelah itu maksudnya akan pergi dari istana Cicun Kiong lagi Namun ketika Toan Bok Ang bertanya begitu, barulah dia ingat akan luka dalamnya, sehingga tak tertahan lagi dan langsung muntah darah Adik Leng, Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek bertiga berkepandaian amat tinggi, belum tentu mereka akan binasa di sana Lebih baik kau rawat dirimu dulu Usai berkata begitu gadis itu merintih menahan rasa sakit di bahunya Melihat hal itu Luleng semakin cemas dan khawatir Mari kita meninggalkan tempat ini dulu ajaknya kepada gadis itu Toan Bok Ang mengangguk Luleng memungut golok pusaka Suyang Tu, kemudian bersama Toan Bok Ang meninggalkan tempat itu Mereka berjalan sambil saling memapah, karena sama Sama sudah terluka parah Berjalan kira-kira setengah mil, terdengar suara menderu-deru di belakang mereka Bukan main terkejutnya hati kedua muda-mudi itu Ketika keduanya menoleh, tampak empat orang melesat ke arah mereka Untuk bersembunyi jelas sudah tidak sempat lagi Bocah busuk itu berada di depan, jangan sampai dia lolos terdengar teriakan keras dari salah seorang di antara keempat orang itu Sudah tidak keburu bersembunyi, Luleng dan Toan Bok Ang terpaksa berhenti Kemudian mereka duduk bersandar pada sebuah batu Toan Bok Ang menahan rasa sakit di bahu sambil mengeluarkan senjata siantian sinso Mereka berdua menarik nafas dalam-dalam, sementara keempat orang itu sudah sampai di hadapan mereka Ketika menyaksikan keadaan Luleng dan Toan Bok Ang, keempat orang itu tertawa gelak Hahaha! Bocah busuk itu telah terluka parah Salah seorang menghunus pedangnya, kemudian mendadak menusukannya ke dada Luleng Luleng memang terluka parah, namun dia masih memaksa diri mengayunkan golok pusaka Su Yang Tu menangkis pedang itu Tampaknya keempat orang itu bukan tokoh sembarangan Begitu melihat golok Luleng segera tahu kalau itu golok pusaka Bahkan mereka sempat melihat tayunan golok pusaka Su Yang Tu yang tidak begitu bertenaga itu Orang itu tertawa, lalu maju selangkah seraya menekan Punggung golok pusaka Su Yang Tu dengan pedangnya Akibatnya golok Luleng tertekan ke bawah Dan sambil tertawa gelak orang itu mendadak menjulurkan tangannya ke arah lengan Luleng Maksudnya ingin merebut golok pusaka Su Yang Tu Melihat orang itu begitu dekat Luleng tidak menyianyakan kesempatan tangan kirinya langsung bergerak dengan jurusit Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit, menyerang orang itu Jari telunjuk Luleng berhasil menotok jalan darah Hwa Akay Hiat di bagian dada lawannya Walau Luleng telah terluka parah, namun ilmu Kim Kong Sin Chi masih tetap hebat Itu terlihat jelas saat orang yang ditotoknya menjerit lalu roboh Dan tewas seketika Kejadian itu membuat tiga orang lain tertegun Salah seorang mengeluarkan senjatanya, mendekati Luleng sambil membentak Kau masih berani membunuh kawanku? Tadi Luleng terpaksa menyerang orang itu dengan Kim Kong Sin Chi Hingga telah menguras tenaganya Orang itu mendekatinya dengan senjata di tangan Bahkan kedua kawannya pun menghunus senjata masing-masing dan mulai mendekat Menyaksikan itu, Luleng menghela nafas panjang dalam hati dia membatin Tak disangka setelah Luleng akan ku bertambah tinggi Malah akan binasa di tangan kaum golongan hitam ini Setelah dekat, orang itu mengayunkan senjatanya ke arah Luleng Pemuda itu tahu, dirinya sudah tak bertenaga untuk menangkis dengan golok pusaka Su Yang Tu Dia pasrah Namun, ketika baru mau memejamkan mata Mendadak terdengar suara bentakan Toan Bok Ang gadis itu mengayunkan senjata Sian Tian Xin So Senjata tersebut milik pendekar Raneh Mol Yong Sah Sih yang dihadiahkan kepada Toan Bok Ang Seberapa hebat dan anehnya senjata itu tentu sudah dapat dibayangkan Begitu Toan Bok Ang mengayunkannya Di depan matu bergemerlapan cahaya putih bagaikan sambaran kilat Lelaki itu tertegun Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi Yang dapat dirasakannya dadanya sakit bukan main Kemudian mendadak saja mulut orang itu menyemburkan darah segar Lalu roboh dan tak bangkit lagi Setelah membunuh lelaki itu dengan Sian Tian Xin So Toan Bok Ang menarik kembali senjatanya Dia benar-benar telah kehabisan tenaga Sementara dua lelaki lain justru berjalan selangkah demi selangkah menghampiri mereka Lu Leng dan Toan Bok Ang tidak memandang kedua musuh itu Melainkan saling memandang Adik Leng, begini pun baik Jadi tiada kerisauan lagi Lu Leng menghela nafas panjang sambil menatap Toan Bok Ang aku merasa sakit hati Karena dendam kedua orang tuaku belum terbalas Kini malah harus mati di tangan manusia-manusia rendah ini Toan Bok Ang berkata lembut Adik Leng, kau tidak usah merasa sakit hati atau berduka Perbuatan jahat pasti ada ganjarannya Bagaimana mungkin Liu Cihimo terus malang melintang begitu? Dendam kedua orang tuamu, pasti ada yang mewakilimu membalasnya Ketika Lu Leng ingin berkata lagi, kedua orang itu sudah berada di hadapan mereka Namun ada yang aneh Lu Leng, tercengang melihat mereka yang sudah berdiri dengan masing-masing mengangkat senjata Siap membacok ke arah Lu Leng dan Toan Bok Ang Toan Bok Ang pun tak kalah terkejutnya melihat kedua orang itu Adik Leng, ini-ini apa yang telah terjadi? Ternyata kedua orang itu berdiri mematung di tempat masing-masing Wajah mereka memang geram dan diliputi kemarahan hebat Namun ternyata keduanya tak mampu bergerak sama sekali Seperti patung Tak lama kemudian baik Lu Leng maupun Toan Bok Ang mengetahui Kalau kedua orang itu telah terbelenggu jalan darahnya akibat totokan Maka menyadari hal itu Lu Leng segera berseru Orang tangguh mana yang menolong kami, harap beritahukan namanya Lu Leng berseru beberapa kali, tapi tetap tiada sahutan Adik Leng, jangan menyianyikan kesempatan Mari, kita cepat pergi Lu Leng bangkit berdiri Karena ingin memapah Toan Bok Ang di Anjaris terjatuh Toan Bok Ang tersenyum Adik Leng, kau sungguh baik terhadapku Lu Leng menyaut Kakak Ang, kau yang amat baik terhadapku Aku telah mengutungkan sebelah lenganmu, tapi kau sama sekali tidak mempersalahkanku Toan Bok Ang menghela nafas panjang Kemudian sambil saling memapah keduanya tertatih-tatih meninggalkan tempat itu Sebenarnya mereka pun Menyadari pasti masih ada orang dari istana Cicun Kiong mengejar mereka Ingin keduanya secepat mungkin meninggalkan tempat itu Namun apa daya, mereka telah sama-sama mengalami luka parah Dengan bersusah payah mereka berjalan hampir satu mil Mereka melihat lelaki dan seorang wanita berada di depan Wajah Lu Leng dan Toan Bok Ang langsung berubah setelah melihat jelas kedua orang itu Keduanya merasa girang bukan main karena kedua orang itu ternyata temek hui dan hon giyoksya Temek hui dan hon giyoksya tersentak kaget bukan main menyaksikan keberadaan Lu Leng dan Toan Bok Ang Apa gerangan yang telah terjadi Lu Leng menghela nafas panjang Sulit dijelaskan dengan sepatah dua patah kata Temek hui langsung bertanya kepada Lu Leng Kau pernah melihat Goat Hwa? Lu Leng tercengang mendengar pertanyaan temek hui itu Tidak sahutnya kemudian Temek hui menghempaskan kaki ke tanah seakan merasa kesal sekali Goat Hwa sungguh keterlaluan Dia membawa kami pergi dari sungai Tiangkeng Setelah luka kami sembuh, dia pergi tanpa pamit Kami terus mengejarnya Kemarin kami melihat dia menuju ke jalan ini Tapi kami tidak berhasil mengejarnya Setelah mendengar apa yang dikatakan temek hui Lu Leng menduga Tadi yang menotok jalan darah kedua orang itu Bisa jadi tem Goat Hwa Kalian mau ke mana? Tanya Lu Leng kepada kedua orang itu Liok Cihimo menyebut diri sebagai Bulim Chin Chu Kami ingin pergi bertarung dengannya Hang Giyoksia yang menyahut dengan geram Mendengar itu, hati Lu Leng seperti tersayat Mulutnya tampak mengeluarkan darah lagi Tidak usah, kesana Mengapa tanya Hang Giyoksia kepada Lu Leng? Kita bukan lawannya Bahkan guruku dan Chit Satsin Kun suami istri, saat ini entah masih hidup atau sudah Mati, tutur Lu Leng memperingatkan Temek Hui terkejut Kedua orang tuaku berada di dalam istana Cicun Kiong Lu Leng segera menceritakan secara ringkas tentang dirinya Yang menyamar sebagai pengemis Menyelinap ke dalam istana tersebut Dia bertemu Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Chit Satsin Kun Tem Senin Dan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua Dia juga menjelaskan tentang Pat Leong Tian Im dan lain sebagainya Sebelum Lu Leng selesai menceritakan Wajah Hang Giyoksia sudah diliputi kegusaran Temek Hui mengucurkan air mata Biar bagaimanapun kami harus kesana melihat ajak keduanya hampir bersamaan Maaf, menurutku, sekarang kesana juga percuma Tukas Tuan Bok Ang Hang Giyoksia yang memiliki sifat keras Langsung berteriak Apakah harus menyudahi begitu saja Tuan Bok Ang menghela nafas panjang Kalau sekarang kesana, tentunya hanya mengantarkan nyawa Lebih baik tunggu hari gelap dulu Baru kita pergi melihat keadaan di sana Temek Hui berpikir Memang masuk akal apa yang dikatakan Tuan Bok Ang Namun kedua orang tuanya dalam bahaya Bagaimana mungkin menunggu sampai hari gelap untuk menolongnya? Hang Giyoksia lebih tidak sabaran Mereka berdua saling memandang Tanpa mengucapkan apapun Sepertinya keduanya tahu maksud hati masing-masing Maka mereka serentak berversiul panjang dan langsung bergerak cepat Hang Giyoksia membopong Tuan Bok Ang Sedang Temek Hui membopong Luleng Keduanya melesat meninggalkan tempat itu Tak seberapa lama mereka sudah menempuh 20 mil lebih Ternyata mereka membawa Tuan Bok Ang dan Luleng Tak mampu berkata apa-apa Hatinya merasa berduka mengetahui kedua orang yang tengah menolongnya ini akan tetap pergi Padahal jelas itu hanya mencari mati saja Mendadak saja Temek Hui dan Hang Giyoksia berkelebat Menuju mulut Gowa Adik Leng, Nona Tuan Kalian berdua baik-baik merawat luka disini Kalau hingga malam hari kami tidak kembali ke sini Berarti, selamanya tidak akan kembali lagi Ujar Temek Hui, membalikan badan memandang ke arah Luleng dan Tuan Bok Ang Luleng dan Tuan Bok Ang mengucurkan air mata Sementara Temek Hui dan Hang Giyoksia tak ingin membuang waktu Langsung melesat pergi Luleng dan Tuan Bok Ang duduk tertegun Perasaan mereka tercekam Gowa itu tidak begitu dalam Mereka berdua dapat melihat keluar yang masih tampak terang Keduanya terus menunggu dengan hati berdebar-debar tegang Tak seberapa lama, hari pun sudah mulai gelap Luleng dan Tuan Bok Ang tetap tidak mengeluarkan suara Mereka berdua menipu diri sendiri meyakini bahwa di luar belum gelap Temek Hui dan Hang Giyoksia pasti akan kembali Padahal sebenarnya di luar sudah gelap Malam telah turun dengan hawa dingin dan kegelapan Tuan Bok Ang tak dapat menahan lagi Dengan sedih ia menangis Mereka berdua pasti sudah celaka Ujarnya dengan terisak-isak Wajah Luleng mengurung sekali Diam tak mengeluarkan suara Tuan Bok Ang menggeserkan badan mendekatinya Kemudian memeluknya dengan lengan kiri Luleng juga memeluknya erat-erat Air mati mereka bercucuran, tak mampu mengucapkan apapun Kaka Ang, bagaimana luka di bahumu Tuan Bok Ang tersenyum getir Sudah tidak begitu sakit, hanya saja sekujur badan tak bertenaga Luleng menghela nafas panjang Ah ah ah, kesalahanku telah membuatmu cacat seumur hidup Tuan Bok Ang tersenyum Adik Leng, jangan berkata begitu lagi Aku sama sekali tidak mempersalahkanmu Luleng menarik nafas dalam-dalam Kaka Ang, mudah-mudahan kita bisa sembuh dalam waktu singkat Tuan Bok Ang manggut-manggut Ya, mudah-mudahan Tapi setelah luka kita sembuh, kau mau apa? Biar bagaimanapun, aku harus pergi ke istana Cicun Kiong Menyelidiki keadaan mereka Tuan Bok Ang manggut-manggut lagi Tidak salah, namun kau harus berjanji padaku Jangan menimbulkan urusan lagi Luleng mengangguk Oh ya, guruku bilang Tak lama setelah mendarat di Lemhai Sempat bertemu lihat Hwe Chowusu Aku pikir lihat Hwe Chowusu sudah tahu siapa pencuri panah bulu api Maka kita harus ke Lemhai juga Adik Leng, aku ikut Luleng mengangguk Itu sudah pasti Adik Leng, kau berkata jujur padaku Sebetulnya kau mencintaiku tidak? Itu sudah tentu Sahut Luleng sambil tersenyum Tuan Bok Ang menghela nafas panjang Adik Leng, aku tahu Sesungguhnya kau amat mencintai Nona Tem Luleng adalah pemuda jujur Maka mendengar ucapan Tuan Bok Ang itu dia tak mampu menjawabnya Tuan Bok Ang menghela nafas panjang lagi Adik Leng, aku sama sekali tidak cemburu Luleng menggenggam tangan gadis itu erat-erat Kaka Ang, Nona Tem telah ternoda olehku Dia sama sekali tidak mencintaiku Mendadak Tuan Bok Ang tersenyum Sudahlah Jangan membicarakannya lagi Hari sudah semakin malam Di dalam goa gelap gulita tak tampak apapun Saat itu Luleng mulai menghimpun hawa murni untuk mengobati luka dalamnya Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat di depan goa Kemudian terdengar pula suara langkah Itu membuat Luleng dan Tuan Bok Ang terkejut sekali Walau luka mereka sudah sembuh sebagian Namun kalau musuh tangguh muncul Tentu akan kesulitan mengadakan Perlawanan Luleng dan Tuan Bok Ang segera menahan nafas Agar tidak diketahui orang yang baru datang itu Suara langkah itu amat ringan sekali Tak lama sudah terdengar memasuki goa Luleng dan Tuan Bok Ang duduk berdampingan Keduanya berusaha melihat rupa orang itu Namun amat gelap sehingga tidak dapat melihatnya Luleng dan Tuan Bok Ang merasa orang yang memasuki goa Semakin mendekat bahkan menuju ke arah mereka Padahal dalam hati mereka berharap orang itu tidak mengetahui keberadaan mereka di situ Keduanya sama sekali tidak berani bergerak Mereka tentu khawatir kalau orang yang datang akan mengetahui keberadaan mereka di situ Luleng dan Tuan Bok Ang merasa orang itu berhenti Kira-kira satu dipadi hadapan mereka tetapi berdiam tak bergerak Hening sekali di dalam goa Tuan Bok Ang berpikir, kalau orang itu musuh, tentunya sudah turun tangan Apakah yang datang ini termasuk kawan? Tapi kalau kawan kenapa tidak bersuara menyapa? Berpikir sampai di sini, ketika Tuan Bok Ang baru mau bersuara, mendadak terdengar suara helaan nafas panjang Walau amat perlahan dan rendah, terdengar jelas hingga membuat Luleng dan Tuan Bok Ang tertekun Siapa kau tanya Luleng dan Tuan Bok Ang hampir bersamaan Namun belum sempat mendengar jawaban, tahu-tahu mereka terkejut mendengar suara langkah yang melesat Keluar meninggalkan goa itu Sungguh misterius kedatangan dan kepergian orang itu, hanya meninggalkan suara helaan nafas saja Lama sekali barulah Tuan Bok Ang bersuara Adik Leng, dia sudah pergi Ya, entah siapa orang itu Tuan Bok Ang menarik nafas lega Entahlah Adik Leng, apakah Tamek Hui dan Hon Giyoksya? Bagaimana mungkin mereka? Waktu sudah larut malam, tapi Tamek Hui dan Hon Giyoksya belum kembali Siapapun dapat menduga, mereka pasti sudah celaka di istana Cicun Kiong Perasaan Tuan Bok Ang tercekam, gadis itu mendekap di dada Luleng Luleng dan Tuan Bok Ang terus menunggu hingga hari mulai pagi Sebelum hari mulai terang, Luleng dan Tuan Bok Ang masih punya sedikit harapan Namun setelah hari mulai terang, harapan itu pun sirna Mereka tidak bisa berharap akan keselamatan Tamek Hui dan Hon Giyoksya Mereka berdua bangkit berdiri ketika sinar mentari pagi menyorot ke dalam goa Luleng berjalan keluar Tapi baru beberapa langkah, Tuan Bok Ang sudah berseru Adik Leng, luka kita belum sembuh Jangan keluar dulu Aku ingin melihat-lihat di luar Ujar Luleng sambil menoleh ke arah Tuan Bok Ang Tuan Bok Ang segera mengikutinya Sebelum sampai di mulut goa, mendadak mereka tersenta dengan mata membelalak Ternyata dekat mulut goa terdapat sebuah kotak giyok di atas tanah Di sisi kotak giyok terdapat tulisan berbunyi cepat lari Luleng dan Tuan Bok Ang saling memandang Pasti orang misterius semalam ujar gadis itu Luleng merasa dadanya sakit Dia berdiri mematung di tempat, Tuan Bok Ang tercengang melihatnya Kenapa kau? Luleng tidak mendengar pertanyaan Tuan Bok Ang Dia tetap berdiri mematung, namun air matanya sudah meleleh Tuan Bok Ang perlahan-lahan mendekatinya lalu bertanya dengan lembut Adik Leng, mengapa kau berduka lagi? Luleng menundukkan kepala, kemudian memandang gadis itu Walau telah kehilangan sebelah lengan, gadis itu masih tampak cantik dan patut dikasehani Lama sekali Luleng memandangnya, setelah itu perlahan-lahan mencium keningnya pula Aku, aku tidak berduka Usai berkata, Luleng menoleh ke tempat lain, tidak berani beradu pandang lagi dengan Tuan Bok Ang yang memandangnya dengan penuh cinta kasih Sebab, barusan Luleng telah berbohong Sesungguhnya hatinya amat berduka Ketika melihat kotak giyok dan tulisan itu, Luleng langsung teringat akan seseorang Orang itu adalah Tem Goatwa yang amat dicintainya Akan tetapi, di saat bersamaan, dia pun ingat dirinya telah mengutungkan lengan Tuan Bok Ang Juga telah mengabulkannya, seumur hidup harus mengembirakan dan membahagiakan gadis itu Berpikir sampai di situ, hatinya jadi kacau dan amat berduka, sehingga tak tertahan lagi air matanya meleleh Tuan Bok Ang tidak tahu bagaimana isi hati Luleng Walau lengannya telah kutung oleh pemuda itu, namun dalam hatinya sama sekali tidak menyalahkan Luleng Asal Luleng mencintainya, dia sudah merasa bahagia sekali Karena itu, Tuan Bok Ang mengira Luleng sedang memikirkan Tong Hang Pek dan lainnya Adik Leng, kau sendiri pun harus menjaga diri baik-baik Kini orang yang mengetahui rahasia panah bulu api tidak begitu banyak Kalau kau tidak mempedulikan diri Tnu sendiri, itu amat menguntungkan Liu Chihimu Perlahan-lahan Luleng menoleh pada gadis itu Kaka Ang, benar katamu Dengan ujung baju Tuan Bok Ang menghapus air matu di pipi Luleng Kemudian dia memandangi kotak giyok itu Adik Leng, mungkin kotak giyok itu ditinggalkan tokoh tua rimba persilatan Bagaimana kalau kita lihat apa isinya? Luleng mengangguk Baik, kau buka saja Tuan Bok Ang maju beberapa langkah, membungkukan badan mengambil kotak giyok itu, lalu dibukanya Luleng mendekatinya, mereka berdua melihat isi kotak giyok itu Keduanya sama tercengang ketika melihat di dalam kotak giyok itu berisi empat butir obat Harum sekali obat tersebut Di sisi kotak giyok terukir beberapa huruf, tokliong chai senintan, obat mujarab naga beracun Keduanya pun kaget membaca tulisan itu Mereka berdua murid perguruan terkenal, tentunya amat berpengetahuan pula Maka mereka tahu obat tersebut merupakan pusaka golongan susat Yang berasal dari Tokliong Pai, partai naga beracun, di daerah Miao Konon di puncak Tokliong Hong, terdapat sebuah goa yang dihuni seekor naga beracun Setiap 49 tahun naga beracun itu muncul sekali Maka pihak Tokliong Pai mengambil air liur naga beracun dengan kotak giyok Ditambah beberapa macam bahan obat, menjadi suatu ramuan obat mujarab Tokliong chai senintan Luleng dan Toan Bokang juga membaca huruf-huruf yang terukir di atas kotak giyok itu Tulisan itu berbunyi kami mengucapkan selamat kepada Liok Chihimo, hormat dari Tokliong Pai Kini Luleng dan Toan Bokang tahu bahwa obat Tokliong chai senintan merupakan kado dari Tokliong Pai untuk Liok Chihimo Liok Chihimo membangun istana Cicun Kiong di gunung Tiong Tiausan, sekaligus menyebut dirinya Bulim Cicun Tentunya banyak golongan susat yang pergi ke sana memberi selamat dan menghadiahkan berbagai macam kado, termasuk Tokliong Pai Toan Bokang dan Luleng tidak mengerti bagaimana kado untuk Liok Chihimo bisa muncul di situ Semula Luleng mengira yang menaruh kotak giyok dan meninggalkan tulisan itu adalah Tem Goatwa Namun setelah melihat obat mujarab Tokliong chai senintan, barulah dia tahu dugaannya meleset Tentunya orang yang membawa kotak giyok ini telah mencurinya dari istana Cicun Kiong Walau kepandayan Tem Goatwa amat tinggi, namun tidak mungkin gadis itu dapat keluar masuk istana Cicun Kiong tersebut Kalau begitu, siapa yang mengantar kotak giyok dan meninggalkan tulisan itu? Luleng dan Toan Bokang saling memandang Siapa kira-kira orang yang datang semalam? Hati Luleng sedang kacau Maka mendengar pertanyaan itu, dia menyahut sekenanya saja Tidak usah peduli siapa dia Obat mujarab Tokliong chai senintan berjumlah 4 butir Kita masing-masing makan 2 butir, tidak sampai matahari terbenam, luka kita pasti sudah pulih Wajah Toan Bokang berseri, tapi kemudian berubah murung lagi Setelah makan obat mujarab Tokliong chai senintan, kita bisa pulih sebelum matahari terbenam, itu memang baik sekali Namun, kau pasti akan pergi ke istana Cicun Kiong Terus terang, aku lebih senang kita tetap berada di dalam gua wa ini Toan Bokang berkata dengan memelas, membuat hati Luleng jadi sedih Kakak Ang, jangan cemas dan berduka, kalau aku pergi ke sana, tidak akan menimbulkan masalah Kalau kau tidak ke sana, bukankah lebih aman Luleng menghela nafas panjang Guru dan Cip Set Sin Kun suami istri, Tem Ekhwi dan Nonahan, semua telah pergi ke sana Kita sama sekali tidak tahu bagaimana nasib mereka Aku harus pergi menyelidiki keadaan mereka Toan Bokang mengerutkan kening Adik Leng, aku khawatir, sampai waktunya kau pasti menimbulkan masalah Luleng sendiri pun tidak berani memastikan, setiba di istana Cicun Kiong, akan melakukan apa Karena itu dia diam saja Toan Bokang menghela nafas panjang sambil memandangnya Adik Leng, kau berkeras mau ke sana, tentunya aku tidak akan melarangmu Luleng tersenyum getir Kakak Ang, kau tahu perasaanku Mereka lalu makan obat mujarab Tokliong Cai Senintan, masing-masing dua butir Kemudian keduanya duduk bersila menghimpun hawa murni Berselang beberapa saat, luka dibahu Toan Bokang sudah tidak dirasa sakit lagi Hingga ketika hari mulai senja, mereka berdua sudah pulih Toan Bokang bangkit berdiri, dia mengayun-ayunkan senjata Siantian Sinso beberapa kali dengan sebelah tangannya Mulutnya menyunggingkan senyum Adik Leng, rasanya badanku lebih ringan Luleng tahu, Toan Bokang berkata begitu agar dia tidak membuatnya cemas Bagaimana mungkin seorang yang telah kacat dapat bergerak gesit dan badan jadi ringan? Luleng terharu mendengarnya, bahkan membuatnya tak mampu mengucapkan apapun Toan Bokang tersenyum sedih Adik Leng, aku berkata sesungguhnya Kaka Ang, kau, kau, tak mampu Luleng melanjutkan Matanya bersimbah air, tak mampu menahan rasa haru di hatinya Toan Bokang segera mendekatinya Adik Leng, asal kau tetap bersamaku, aku merasa rela sekalipun harus kehilangan kedua belah lenganku Luleng membelai-belai rambut gadis itu dengan hati semakin haru Kaka Ang, aku ingin kau menungguku di sini saja Toan Bokang kelihatan sudah tahu Luleng akan berkata begitu Maka segera menyahut tanpa berpikir lagi Tidak Luleng tampak terkejut mendengar sahutan gadis itu Kaka Ang, kau dengar perkataanku Tanda petik Toan Bokang menjulurkan tangannya, menutup mulut Luleng seraya berkata dengan tegas Biar kau katakan apa, aku tetap ikut ke kau Luleng menggenggam tangan gadis itu, berkata dengan lembut Kaka Ang, kalau kita berdua sampai mengalami hal yang tak kita kehendaki Siapa yang mencari panah bulu api? Aku pergi denganmu Kalau sampai terjadi hal yang gawat aku kan dapat menyadarkanmu agar tidak bertindak ceroboh Adik Leng, kau tidak usah banyak bicara lagi Kalau aku tidak ikut, aku akan jadi gila menunggumu di sini Luleng jadi tertegun Dia mulai berpikir keras bagaimana harus membuat Toan Bokang tidak ikut dengannya Begitu juga baik, tapi kau harus mengabulkan satu permintaanku Ujarnya kemudian menatap ke arah Toan Bokang permintaan apa Seandainya terjadi sesuatu di istana Cicun Kiong, kau harus berupaya meloloskan diri Tidak, biar bagaimanapun kau yang harus berupaya meloloskan diri Luleng berkata dengan gugup Kaka Ang, kalau kau mencintaiku, kau harus menuruti perkataanku Toan Bokang menaruh kepalanya di bahu Luleng Tidak, adik Leng, kau sudah bilang seumur hidup akan menggembirakan dan membahagiakanku Tanpa kau, bagaimana mungkin aku akan gembira dan bahagia? Luleng berkata sambil menghempaskan kaki Kita ke istana Cicun Kiong, memang berbahaya tapi belum tentu akan terjadi sesuatu Kau kok tidak mau mengabulkan permintaanku Toan Bokang menggeleng-gelengkan kepala Kau menghendakiku berbuat apa, aku pasti mengabulkan Hanya yang satu ini jangan disinggung lagi Luleng menghela nafas, dia tidak banyak bicara lagi Sementara hari sudah mulai malam Mereka berdua memandang keluar Tidak tampak seorang pun berada di luar goa Namun mereka berdua tetap menunggu dengan sabar Setelah hari sudah malam, keduanya mulai mengendap-endap meninggalkan goa itu Begitu berada di luar goa, mereka langsung mengerahkan ilmu ginkang melesat Tak seberapa lama sudah sampai di pintu Gapura Luleng dan Toan Bokang bersembunyi di belakang pohon Kemudian mengintip ke arah Gapura istana itu Ternyata mulai dari pintu Gapura Setiap setengah mil dipasang sebuah lentera merah Lentera merah itu bergantung di batang bambu yang cukup tinggi Dan tampaknya tidak jauh dari setiap lentera terdapat penjaganya Para penjaga itu setiap kali menggoyang-goyangkan lenteranya Sebagai pertanda bahwa di situ seng penjaga masih ada ini Merupakan kode isyarat bagi penjaga yang lainnya Kalau lentera merah itu tidak bergoyang Berarti telah terjadi sesuatu bagi penjaganya Sesungguhnya bagi Luleng dan Toan Bokang tidak begitu sulit menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong Sebab mereka berdua berkepandaian tinggi Namun melihat ketatnya penjagaan itu Apabila ingin menyelingap ke istana Cicun Kiong Mau tidak mau harus Membunuh para penjaga Seandainya para penjaga tahu akan kehadiran mereka berdua Liok Cihimo pasti muncul Cukup lama mereka melakukan pengintaian dengan hati-hati Adik Leng, lebih baik kita jangan pergi menempuh bahaya ini Kita sudah kemari Bagaimana mungkin batal di tengah jalan? Lihatlah Begitu ketat Liok Cihimo mengatur penjagaan itu Bagaimana mungkin kita menyelingap ke sana? Kita masuk dari samping pintu Gapura Usul Luleng sambil mengawasi ke arah samping Toan Bokang akhirnya menyetujui juga Banyak bicara pun tak ada gunanya Karena Luleng tak menghiraukannya Keduanya melangkah hati-hati Tanpa ada empat orang menjaga di pintu Gapura Dalam kegelapan, tak dapat melihat jelas wajah mereka satu persatu Luleng dan Toan Bokang bersembunyi lagi di tempat gelap Dan saat keempat penjaga itu lengah Mereka berdua maju lagi dua dipa dan langsung bersembunyi di belakang batu Keempat penjaga itu sama sekali tidak tahu akan keberadaan mereka di belakang batu Luleng dan Toan Bokang saling memberi isyarat Lalu mendadak saja mereka mencelat ke atas dengan cepat Setelah bersalto beberapa kali mereka memasuki Gapura dan mendarat dengan ringan di dalam Keduanya sempat menoleh ke arah keempat penjaga pintu Tampaknya mereka tidak ada yang tahu kedatangan Luleng dan Toan Bokang Namun, mendadak lentera merah yang di pintu Gapura bergoyang dua kali Keempat penjaga pun menggoyangkan lentera merah dua kali Disusul kemudian oleh goyangan lentera merah lain dan seterusnya Menyaksikan itu, Luleng mengerutkan kening Sebenarnya mudah baginya turun tangan terhadap keempat penjaga itu Namun kalau tiada orang menggoyangkan lentera merah itu Jejak mereka pasti ketawan Lama sekali Luleng dan Toan Bokang bersembunyi di tempat gelap Tak terpikirkan harus menggunakan care apa Agar dapat melewati penjaga itu Mendadak Toan Bokang berbisik di telinga Luleng Adik Leng, aku punya akal Akal apa? Beritahukanlah tanya Luleng dengan suara berbisik pula Setiap lentera merah pasti ada penjaga Kita bunuh tiga penjaga sisakan satu Tanda petik Luleng tersenyum getir Itu apa gunanya? Kau dengarkan dulu Para penjaga itu terdiri dari golongan hitam Tentunya takut mati Yang satu itu jika melihat kita turun tangan langsung membunuh yang lain Pasti ketakutan setengah mati Kita menotok jalan darah Memberitahukannya bahwa itu merupakan ilmu totokan istimewa Kalau dalam waktu tiga jam tidak dibebaskan Maka akan menderita selama tujuh hari tujuh malam Lalu binasa secara mengenaskan Aku yakin dia percaya Luleng berpikir Merasa akal itu agak kurang baik Tapi masih boleh dicoba Karena itu Dia pun manggut-manggut Perlahan-lahan mereka berdua mendekati para penjaga Gapura Langkah mereka amat ringan tak mengeluarkan suara sedikit pun Jarak keduanya sudah sangat dekat Tapi keempat penjaga itu sama sekali tidak tahu akan kehadiran mereka Dan ketika berjarak dua tiga depa Mendadak Luleng memunculkan diri Keempat penjaga pintu itu tersentak kaget Namun belum juga sempat bersuara Luleng telah menyerang dengan jurus yang hangcak lun Sepasang puncak menembus sawan Dua penjaga langsung roboh binasa Setelah itu Luleng mengayunkan golok pusaka suyang tu Sekejap saja satu penjaga telah terbabat dan belah dua oleh golok pusaka itu Satu orang penjaga lagi jadi ketakutan setengah mati Dia melangkah mundur dengan wajah pucat pasi Dan belum sempat orang itu kabur Toan Bokang telah menotok jalan darah Taipei Hiatnya yang membuat sekujur tubuhnya berkesemutan Kini kau telah tertotok oleh ilmu totokan istimewa kami Selain kami tiada orang yang mampu membebaskan totokan itu Dalam waktu tiga jam Kau pasti akan binasa secara mengenaskan Kalau kau ingin hidup Harus tetap berdiri di sini menggoyangkan lentera merah itu Dalam waktu tiga jam Aku pasti kembali ke sini membebaskan totokan itu Dengan ketakutan sekali penjaga itu hanya bisa manggut-manggut Melihat hal itu Toan Bokang segera mengajak Luleng untuk meneruskan langkahnya Adik Leng, mari kita lanjutkan Mereka berdua langsung melesat tanpa menoleh Kira-kira belasan dipa kemudian Luleng dan Toan Bokang menengok ke belakang Tampak lentera merah yang pertama sudah bergoyang Seketika hati Luleng dan Toan Bokang berdebar-debar tegang Sebab kalau lentera merah kedua tidak bergoyang Maka semua penjaga akan tahu Pasti telah terjadi sesuatu Mereka terpaksa menunggu sambil menahan nafas Dengan memasang metel, tajam keduanya menatap lentera merah yang kedua Sesaat kemudian lentera merah yang kedua pun bergoyang Melihat hal itu keduanya menarik nafas lega Kaka Ang, ternyata penjaga itu takut mati Akalmu patut dipuji Toan Bokang menatap ke depan dengan kening berkerut tajam Ya, tapi kalau bertemu seseorang yang tidak takut mati Kita bisa celaka Mari kita jalan Kalau tidak terpaksa jangan mempergunakan care itu Toan Bokang mengangguk Mereka berdua lalu mulai melangkah Mereka berdua berhasil melewati penjagaan lentera merah ketiga Ketika sampai di tempat lentera keenam Mulai sulit melewatinya Sebab di kedua sisi merupakan tebing Apa boleh buat Luleng terpaksa membunuh tiga penjaga lagi Kemudian menotok jalan darah yang seorang serta mengancamnya Wajah penjaga itu pucat pias mendengarnya Tetapi menganggukkan kepala Setelah melewati lentera merah yang keenam Tampaklah sekarang istana Cicun Kiong Maka keduanya langsung melesat Tak lama kemudian keduanya telah berada di Sekitar istana Suasana tampak gelap dan sepi sekali Perlahan dan dengan hati-hati sekali mereka mendekati tembok Kemudian mendadak keduanya melompat ke atas Melewati tembok memasuki istana itu Di dalam tembok ternyata ada pelataran tanah kosong Melewati pelataran kosong itu barulah mereka bertemu ruang besar istana Cicun Kiong Memasuki ruang besar hingga ke belakang Ketika baru mau mulai memeriksa tempat itu Mendadak tampak dua sosok bayangan berkelebat ke arah mereka Luleng dan Toan Bok Ang segera bersembunyi Gerakan kedua sosok bayangan itu amat cepat hingga sekejap sudah melewati mereka Toan Bok Ang segera menggerakkan senjata Sian Tian Xin Su ke arah punggung salah seorang itu Bergemerlapan senjata Sian Tian Xin Su menembus punggung orang itu Tanpa menjerit orang itu roboh binasa Yang satu ingin melarikan diri Namun luleng bergerak cepat menyerangnya dengan jurusit Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit Tampaknya yang satu ini berkepandaian cukup tinggi Cepat sekali berkelit sambil balas menyerang dengan sebuah pukulan Akan tetapi, Kim Kong Sin Chi merupakan ilmu yang amat hebat Lagi pula luleng menggunakan tujuh bagian tenaganya Tak mungkin orang itu mampu mengatasinya Ketika tubuh itu sempoyongan terkena serangannya Luleng cepat-cepat menyerang lagi Maka orang itu langsung menjerit-jerit aneh Begitu mendengar orang itu berteriak aneh Luleng dan Toan Bok Ang amat terkejut Mereka berdua saling memandang Kemudian mendadak luleng menotok jalan darah orang itu Tapi di saat bersamaan Mendadak terdengar suara bentakan dari empat penjuru Kakak Ang, mari kita bersembunyi di atas tiang yang melintang di langit-langit ruang ini Toan Bok Ang tanpa membuang waktu Langsung mencelat ke atas mengikuti luleng Keduanya bersembunyi di tiang yang melintang di langit-langit ruangan Kebetulan berada di balik sebuah papan Bertulis bulim cicun ceh kiong sehingga tak terlihat dari bawah Sesaat kemudian muncul belasan orang Semuanya membawa obor Ketika melihat dua sosok mayat di lantai Mereka terkejut Cepat lapor kepada Liok Cihim Mo Ada musuh menyelinap di dalam istana seru salah seorang di antara mereka Luleng dan Toan Bok Ang bersembunyi di balik papan itu Keduanya merasa tegang sekali Namun semua orang yang membawa obor itu tidak menemukan mereka Namun begitu keduanya menyadari apabila Liok Cihim Mo muncul Jangan harap bisa selamat Satu-satunya jalan bagi mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu Keduanya tampak saling memberi isyarat Lalu membongkar kaca yang di atas kepala mereka Setelah itu sama-sama merayap ke sebelah melalui lobang itu Kemudian menutupnya kembali Ternyata mereka sampai di sebuah haula besar Maka serentak melayang turun Mereka berdua memang berhasil meloloskan diri dari bahaya Namun suasana sangat gelap di dalam aula besar itu Sulit mencari tempat untuk bersembunyi Mereka berdua terus berjalan berdampingan Tanpa diduga sudah berada di sisi panggung batu Ketika berada di sisi panggung batu Hati Luleng pun tergerak Dia ingat hari itu Mendadak Liok Cihim Mo dan putranya muncul di atas panggung batu Tentunya di tempat ini terdapat jalan rahasia Di saat Luleng sedang berpikir Mendadak di dalam panggung batu terdengar suara langkah Luleng segera menarik Toan Bok Ang bersembunyi di tempat yang gelap di samping panggung batu Berselang sesaat Terdengar suara plak dan suasana terang seketika Tampak dua orang membawa obor muncul di situ Cicun sudah tahu ada orang menyelingap kemari Harap kalian tetap berjaga di tempat Tidak usah panik seru salah seorang dengan tiba-tiba Membuat cemas hati Luleng Kedua orang itu sama sekali tidak tahu Luleng dan Toan Bok Ang berada di situ Begitu melihat kedua orang itu berjalan pergi Luleng dan Toan Bok Ang segera masuk ke tempat Kedua orang itu tadi keluar Ternyata ruangan dalam panggung batu itu kosong Tampak sebuah undakan batu menuju ke atas Hari itu Luleng sudah melihat Di atas panggung batu dipasang lempengan besi berbentuk bundar guna menjaga jika ada serangan dari atas Selain undakan batu yang menuju ke atas Juga terdapat sebuah terowongan rahasia Menembus ke dalam istana Cicun Kiong yang amat rahasia Luleng dan Toan Bok Ang saling memandang Lalu berjalan ke dalam melewati terowongan Semakin ke dalam semakin sunyi tidak terdengar suara apapun Berselang sesaat Mereka mendengar sayup-sayup suara petikan harpa Tentunya itu suara Pat Leong Tian Iten yang dimainkan Liu Chi Himu Karena Luleng dan Toan Bok Ang berada di dalam terowongan bawah tanah Maka Pat Leong Tian Im kedengaran amat lirih Walau tetap membuat sukma mereka seperti terbetot Namun tidak akan terluka Kedua muda tenudi itu terus berjalan dengan hati-hati Setelah melewati puluhan depa Tampak ada tiga jalan di depan Di setiap mulut jalan itu terdapat secorang penjaga dengan senjata tajam di tangan Ketika melihat ada penjaga Luleng dan Toan Bok Ang ingin bersembunyi tapi sudah terlambat Karena ketiga penjaga itu telah melihat mereka Siapa bentak mereka? Luleng tahu sudah tidak bisa bersembunyi lagi Maka dia tetap melangkah ke depan Lalu dia menyahut dengan tenang Aku Salah seorang menghampirinya dengan pedang terhunus Matanya tajam menatap Luleng Siapa kau? Luleng langsung menyerang orang itu dengan golok pusaka Su Yang Tu Aku adalah aku sahutnya sambil tetap menyerang Maka hanya sekali terdengar dentangan suara pedang saling beradu Pedang orang itu patah Sekejap kemudian lehernya telah putus tersambar golok pusaka milik Luleng Dua penjaga lainnya tertegun Toan Bok Ang tidak menyianyikan kesempatan itu Langsung mengayunkan Sian Tian Xin Su menyerang salah seorang A-a-a-ah orang itu menjerit dan roboh seketika Yang satu lagi langsung menyerang Luleng dengan senjata rahasia Dengan cepat Luleng menangkis menggunakan Kim Kong Sin Cijurus Sem Hoan Toh Goat Tiga lingkaran mengelilingi bulan Maka terpukul balik ketiga senjata rahasia itu Menembus dada pemiliknya hingga tewas seketika Luleng membalikan badannya Melihat Toan Bok Ang telah berhasil merobohkan orang itu Luleng mendekatinya Ternyata orang itu belum mati Maka Luleng cepat mencengkeram bahunya seraya berkata dengan suara dalam Jangan gugup Orang itu menengok kesana kemari Kemudian tertawa dingin Kalian berdua Jangan harap dapat meloloskan diri ancamnya dengan mati melotot Luleng mendengus Hektometer Kalaupun kami tidak dapat meloloskan diri Kau pasti tidak dapat hidup Sekujur badan orang itu bergemetar Aku bertanya padamu Apakah Giyok Bin Sinkun dan Citset Sinkun suami istri sudah celaka? Orang itu tampak terperangah Lalu tertawa gelak Dengan gusar sekali Luleng melancarkan sebuah pukulan Seketika orang itu tewas tanpa terdengar jeritanya Adik Leng, bagaimana kita sekarang? Luleng berkertak gigi Kemudian mengerutkan kening Dia tampak begitu geram Kenapa orang itu begitu mendengar aku menanyakan guruku dan Citset Sinkun suami istri Langsung tertawa gelak Aku pun merasa heran Mungkin mereka bertiga masih hidup Mudah-mudahan begitu Sekarang kita menggeserkan mayat-mayat itu ke samping Mereka berdua lalu menarik ketiga sosok mayat itu ke samping Kita menuju jalan yang di tengah saja Toan Bok Ang berbisik Adik Leng, kita harus berupaya mencari jalan keluar Luleng manggut-manggut Lalu melangkah ke jalan yang di tengah Toan Bok Ang segera mengikutinya Ternyata jalan itu cuma beberapa depa Tak jauh dari situ sudah terlihat ujungnya Luleng tertegun Kenapa jalan ini sedemikian penrik? Dia menjulurkan tangannya mendorong Terdengar suara krek Ternyata dia mendorong sebuah pintu rahasia hingga terbuka Terasa ada angin berhembus ke dalam Saat mereka hendak melesat Terdengar suara orang berteriak-teriak Ternyata tak jauh dari ujung lorong itu ada sebuah taman Maka Luleng segera menyadari Cepat atau lambat jejak mereka pasti ketahuan Luleng mengamati tempat itu Kemudian menarik Toan Bok Ang ke samping sebuah gunung-gunungan Tinggi gunung-gunungan itu hampir empat depa Luleng menyuruh gadis itu menunggu di bawah Dia mencelat ke atas gunung-gunungan untuk bisa memandang kesekeliling Seketika itu dia menarik nafas dingin Ternyata dia melihat begitu banyak orang membawa obor mencari mereka Luleng cepat-cepat meloncat turun Bagaimana tanya Toan Bok Ang yang langsung mendekatinya Luleng menghela nafas panjang Kaka Ang, aku suruh kau jangan ikut, kau malah mau ikut Kini Tanda petik Toan Bok Ang tersenyum sedih Apakah kita tidak dapat meloloskan diri? Itu belum tentu, hanya saja, agak tipis harapan bisa meloloskan diri Tadi aku melihat banyak orang membawa obor mendekati tempat ini Kemana pun kita kabur, pasti akan ketawan Kalaupun jejak kita ketawan, belum tentu kita tidak dapat menerjang keluar Kenapa harus putus asa? Luleng tahu, ilmu ginkang liok cihimo tidak begitu tinggi Belum tentu dapat mengejar mereka Lalu kenapa yakin tidak dapat meloloskan diri? Berpikir sampai di situ, Luleng menggenggam tangan Toan Bok Ang rat-rat Benar katamu Ketika mereka berdua hendak menerjang keluar Mendadak terdengar suara di belakang gunung-gunungan Itu Jangan sembarangan menerjang keluar Luleng dan Toan Bok Ang terkejut melihat sesosok bayangan yang tiba-tiba berkelebat keluar Meskipun tidak melihat jelas siapa sosok bayangan itu Luleng langsung menyerang dengan jari telunjungnya Namun gerakan orang itu sungguh cepat Bagaikan segulung asap menghindari serangan yang dilancarkan Luleng sambil berseru dengan keras Saudara lu, aku Luleng tersentak kaget ketika mengetahui kalau sosok bayangan itu ternyata Aoye Simtid, putra kesayangan Luleng Kalau kau kenapa tanya Luleng dengan rasa penasaran Perbolehkanlah aku mendekatimu, aku akan menjelaskannya Luleng manggut-manggut Baiklah Adik Leng, siapa dia tanya Toan Bok Ang merasa heran Luleng menyahut dengan suara rendah Dia adalah putra Luleng Cihimu Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang mendengar hal itu Ketika dia hendak bertanya lagi Oeye Simtid sudah berada di hadapan mereka Dia tampak gugup dan panik Ak-a-ah Kenapa kalian tidak mau pergi? Malah kemari lagi Saudara Oeye, apakah kau yang menghadiahkan keempat butir obat mujarab Tokliong Chaisenintan? Oeye Simtid menganggukan kepala Kalau kalian mendengar nasihatku, tentunya tidak akan menimbulkan kerepotan Luleng maju selangkah mendekati Oeye Simtid Saudara Oeye, kami berdua tidak akan melupakan budi Baikmu Tapi bagaimana kau tahu kami bersembunyi di Dalam goa itu? Oeye Simtid tampak gugup untuk menjawab pertanyaan Luleng Apakah Temekhwi dan Nonahan yang memberitahukan padamu dasak Luleng karena tak sabaran dengan jawaban Oeye Simtid? Oeye Simtid manggut-manggut Kini mereka berada di mana? Ketika Oeye Simtid baru mau menjawab, mendadak terdengar suara orang di dalam terowongan rahasia itu Wajah Oeye Simtid langsung berubah Kalian berdua cepat ikut aku Luleng tahu keadaan sudah gawat sekali Maka tanpa banyak bertanya lagi langsung menarik Toan Bokang mengikuti Oeye Simtid Tak lama mereka sudah sampai di sebuah tempat peristirahatan Oeye Simtid mengangkat batu penutup sebuah lubang Kalian berdua bersembunyi dulu di dalam lubang itu Toan Bokang penuhkan datanya di dalam hati Namun Luleng sudah menariknya ke dalam lubang yang dalamnya sekitar lima dipa Setelah bersembunyi di dalam lubang itu, mereka berdua tidak berani bergerak Adik Leng, kenapa putra Liu Chi Himo itu sudi membantu kita? Hari itu di Ching Dun Linggo di San, kalau dia tidak merebut Pat Liu Him dari tangan ayahnya, mungkin para jago tangguh sudah binasa semua Tak disangka mereka ayah dan anak berbeda sama sekali Ketika mereka bercakap-cakap dengan suara rendah, terdengar suara langkah yang tergesa-gesa Keduanya menghentikan percakapan itu Dan sesaat kemudian terdengar seseorang bertanya Chuan Muda berada di sini, apakah melihat ada orang keluar dari terowongan bawah tanah? Yang ditanya ternyata Oey Simtid Putra Liu Chi Himo ini menggelengkan kepala Tidak, kalau ada orang kemari, aku pasti melihatnya tapi mereka memang telah memasuki terowongan bawah tanah Selain tempat ini, tiada tempat lain yang dapat dilalui ujar orang itu seolah tak mempercayai kata-kata Oey Simtid Oey Simtid mengerutkan kening seraya berkata Kalau begitu, mungkin mereka telah kabur melewati belakangku, maka aku tidak mengetahuinya Ayahmu amat gelusar karena tidak dapat menangkap Kedua orang itu Terdengar suara seorang lelaki dan seorang wanita Apakah benar Chuan Muda tidak melihat mereka? Oey Simtid menyahut agak tergagap Karena dia memang tidak biasa berbohong Tidak melihat Orang itu melangkah pergi Luleng dan Toan Bok Ang yang bersembunyi di dalam lubang menarik nafas lega Akan tetapi, mendadak terdengar suara dentingan nyaring sekali Hati luleng dan Toan Bok Ang seakan terguncang hebat Namun buru-buru mereka berusaha menenangkannya Sesaat kemudian terdengar pula suara Liok Chihimo yang penuh kegusaran Lelaki dan perempuan itu, selain tempat ini tiada tempat lain untuk kabur Kau pasti melihat mereka, tapi tidak mau memberitahukan Ya, kan? Begitu mendengar suara Liok Chihimo Hatil Luleng dan Toan Bok Ang tegang bukan main Karena tidak bisa keluar dan tidak bisa bersembunyi di tempat lain Mereka berdua betul-betul tegang dan panik Ayah, aku, aku sungguh tidak melihat mereka Ujar Oey Simtid mengeragap Liok Chihimo mendengus Hektometer Binatang Urusan besar ayahmu Cepat atau lambat pasti berantakan di tanganmu Oey Simtid segera berlutut seraya berkata Ayah, kenapa ayah berkata begitu? Di mana lelaki dan perempuan tadi? Cepat beritahukan Hatil Luleng dan Toan Bok Ang berdebar-debar tegang sekali Aku, aku sungguh tidak tahu ujar Oey Simtid lagi coba meyakinkan ayahnya Liok Chihimo tertawa dingin Bagus Kau tidak tahu ya sudahlah Namun kelima orang yang di dalam penjara Nyawa mereka akan kuhabisi malam ini Oey Simtid berkata gugup Bukankah ayah bilang Tunggu sampai pet Gue ecapgau Tanggal 15 bulan 8 Mereka berlima akan dijadikan tumbal Liok Chihimo tertawa dingin lagi Tidak salah ayah memang pernah mengatakan begitu Namun, tidak sampai pek, gue ecapgau Kau akan melepaskan mereka berlima Luleng yang mendengar itu Merasa terkejut dan gembira Gembira karena yakin kelima orang itu pasti Tong Hang Pek, Tem Senin, Seh Chin Hua, Tem Ek Hui, dan Hon Giyok Xia Ternyata mereka berlima belum binasa Mungkin hanya terluka parah Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat dipenjarakan? Luleng merasa terkejut karena kedatangannya di istana Cicun Kiong ini Secara tidak langsung justru akan mencelakakan mereka berlima Malam ini mereka berlima dalam bahaya Terdengar Oey Simtid berkata Ayah, aku, aku tidak akan melepaskan mereka Ayah tidak boleh Tanda petik Liok Chihimo mendengus Hektometer Kalau kau tidak berniat melepaskan mereka Paling lama mereka dapat hidup 20 hari lebih Ada manfaat apa bagimu? Sudahlah Jangan omong kosong Sejenah Ning Bapak dan anak itu saling terdiam Namun kemudian terdengar lagi suara Liok Chihimo Kakak beradik keluargasan Pergilah segera ke penjara menghabiskan kelima tahanan itu Lalu kita berpencar mencari lelaki dan perempuan itu lagi Hati Luleng berdebar-debar Telinganya mendengar suara langkah semakin menjauh Tangan Luleng segera mendorong ke atas perlahan-lahan batu yang menutupi lubang itu Begitu dapat terbuka dia melompat ke atas Tampak Oeyy simtit berdiri termangu-mangu Saudara Oeyy, cepat Cepat antar kami ke penjara itu Toan Bok Ang yang juga sudah naik ke atas langsung berkata Kenapa kau? Kok masih melamun di situ? Ayo, cepat pergi Wajah Oeyy simtit tampak murung sekali Kalian berdua, kalau ayahku tahu Tanda petik Luleng menghempas kaki seraya berkata Saudara Oeyy Kalau kau tidak mau membawa kami ke penjara menyelamatkan mereka berlima Nona Tem pasti membencimu sampai ke tulang sum-sum Luleng tahu dalam hati Oeyy simtit amat mencintai Tem Goatwa Maka asal menyebut nama gadis itu Dia pasti bersedia membawa mereka berdua ke penjara tersebut Ternyata benar Sepasang mati Oeyy simtit tampak berbinar-binar Asal Nona Tem bersedia berterima kasih padaku Apapun pasti ku lakukan Tapi kalau sekarang ke penjara itu Pasti akan bertemu orang Aku khawatir malah akan mencelakai kalian berdua Kita harus berhati-hati Meskipun harus menembus bahaya Tetap harus ke sana Toan Bok Ang menoleh ke arah Luleng Adik Leng Menurutku semakin berhati-hati Justru semakin gampang diketahui orang Walau banyak orang di dalam istana Cicun Kiong ini Belum tentu semuanya mengenali kita Lebih baik kita juga membawa obor Berjalan dengan sikap wajar Luleng berpikir sejenak Dapat membenarkan juga gagasan Toan Bok Ang lalu kepalanya mengangguk menyetujui Mereka bertiga melesat pergi Sampai di sebuah tembok Ketiganya segera menyambar obor yang ditancapkan di situ Lalu melesat lagi Orang lain tidak melihat jelas wajah Luleng dan Toan Bok Ang Namun melihat O.E.Y. Simtid Orang-orang tampaknya tidak bercuriga Luleng dan Toan Bok Ang terus melesat mengikuti O.E. Simtid Walau bertemu banyak penjaga Tiada seorang pun yang menghadang mereka Tak lama kemudian mereka sampai di depan sebuah kamar yang dibikin dari batu Tampak dua Lui Aki bersenjata golok sedang berbicara kepada seorang penjaga Kami menerima perintah kemari untuk menghabiskan nyawa ketiga tahanan itu Luleng bertiga berhenti Mereka tadi khawatir akan terlambat sampai di tempat tersebut Namun ternyata tidak Luleng merasa lega Kemudian ketiganya berjalan perlahan sambil sesekali menyelingap bersemunyi Penjaga itu mengangguk Kemudian membuka gembok kamar Ketiga orang itu berusaha mendorong pintu kamar tersebut Di saat pintu mulai terbuka sedikit Luleng sudah melesat ke arah mereka dengan golok pusaka suyang tu di tangan Dia langsung melancarkan serangan secara bertubi-tubi Yaitu dengan jurus Tian Hao Semsek Tiga jurus Harimau Langit Darah munkrat kemana-mana Penjaga dan salah seorang yang menerima perintah dari Liok Cihimo telah tewas seketika Satu lagi lebih gesit dapat berkelit dari sambaran golok pusaka suyang tu Maka terhindar dari maut Orang itu ingin berteriak Namun di saat bersamaan Toan Bok Ang dan Oe Ye Sim Tid telah maju Ketika melihat Oe Ye Sim Tid Mulut orang itu jadi ternganga lebar Tak mampu berteriak Sedangkan Toan Bok Ang segera mengayunkan senjata Sian Tian Xin Su menghantam dadanya Akan tetapi orang itu masih dapat berkelit Dengan cepat sekali lalu dia menatap Oe Ye Sim Tid Cuan muda, apa gerangan ini Oe Ye Sim Tid diam saja Luleng langsung menyahutinya Sante hengte, kakak beradik margasan Apa kau ikut di dalam rencana busuk ini? Orang itu terkejut Aku Tanda petik Bagaimana keadaan kelima tahanan itu? Cepat bawa kami pergi melihat mereka Orang itu merupakan jago tangguh golongan hitam Berakal dan licik Maka mendapati keanahan di depan mata Dia sudah bercuriga Namun keberadaan Oe Ye Sim Tid di situ Membuatnya tidak berani melakukan kesalahan Ya, ya Orang itu membalikan badannya memasuki kamar Luleng mengikutinya dari belakang Tapi memberi isyarat kepada Toan Bok Ang Dia manggut-manggut lalu menendang kedua mayat itu ke dalam kamar Setelah itu, dia pun melambaikan tangannya ke arah Oe Ye Sim Tid Oe Ye Sim Tid mengerutkan kening, kemudian berjalan ke dalam Mereka lalu menutup kembali pintu kamar Luleng mengikuti orang itu ke dalam Tampak lampu minyak bersinar remang-remang Ternyata kamar itu adalah sebuah penjara Lima buah pilar besar berdiri tegar Disitulah terikat lima orang yang tampaknya terluka parah Luleng mengenali mereka berlima Betapa sedihnya Luleng ketika ini lihat keadaan mereka yang mengenaskan Guru ucap Luleng sambil memberi hormat Oode, wo-o-o Bagaimana Tong Hang Pek bertiga di penjara di situ? Ternyata hari itu Lio Chi Himo memetik tali senar harpa Pat Liong Him Lagi yang membuat Tong Hang Pek dan Tem Senin Suami istri tak mampu melawan Mulut mereka mengeluarkan darah Ketiganya mati di bawah pengaruh kekuatan Pak Liong Tian Im Namun ketika suara itu jadi kacau balau dan berhenti Semua orang yang berada di situ tidak tahu apa yang telah terjadi Binatang, kau berbuat apa? Tiba-tiba Lio Chi Himo membentak hebat Semua orang mendongakan kepala melihat apa yang terjadi Ternyata putra Lio Chi Himo menubruk ke arah Pat Liong Him Ayah, lebih baik penjarakan mereka saja seru Oe Ye Sim Tid Wajah Lio Chi Himo berubah ke hijau-hijauan dan mementak dengan penuh kegeraman Jangan turut campur Ayah, mereka kini sudah terluka parah Apakah ayah masih takut kalau mereka akan kabur? Bukankah ayah pernah bilang Pada hari Pek, Gwe E Tiong Chiu Tanggal 15 bulan 8 Dari luar Tiong Goan yaitu Sihek, Tiantok, India Dan Persia akan banyak jago tangguh yang akan datang memberi selamat kepada ayah Kalau saat itulah ayah menghukum mati ketiga orang itu, pasti akan membuat nama ayah lebih terkenal Lio Chi Himo menatap putranya sejenak, kemudian manggut-manggut Baiklah Cepat kurung mereka bertiga ke dalam penjara Beberapa orang muncul membawa mereka bertiga ke dalam penjara Ketika siuman, mereka bertiga sudah diikat pada pilar besar yang dalam penjara Mereka bertiga tahu sudah terluka parah di bawah Pat Leong Tian Im Namun mereka heran apa sebabnya Lio Chi Himo memenjarakan mereka Ketiganya berusaha menghimpun hawa murni, namun Luka mereka begitu parah, tidak mungkin pulih seketika Malam harinya, pintu penjara itu terbuka Tem Ek Kui dan Hon Giyok Xia diantar orang ke dalam Ternyata mereka pun tertangkap oleh Lio Chi Himo Kini di dalam penjara jadi lima orang Setahu mereka Luleng telah mengalami luka sangat parah saat berhasil meloloskan diri Maka sekarang mereka terkejut melihat Luleng diantarkan masuk ke penjara itu Semua telah mengira kalau Luleng pasti telah tertangkap dan akan dipenjarakan pula bersama mereka Namun begitu mendengar Luleng memanggil Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek Barulah mereka terheran-heran Luleng ternyata tidak tertangkap Mereka merasa bergembira sekali mengetahui hal itu Orang yang mengantarkan Luleng ke kamar penjara itu tampak berusaha melarikan diri Namun mana mungkin, sebab Luleng telah menyerangnya dengan Kim Kong Sin Chi lewat jurus Cap Bin Li Ching Menggali sepuluh harah Orang itu masih berusaha menangkis, namun justru membuat dirinya terpental Seketika nyawanya putus tanpa sempat menjerit lagi Luleng segera mendekati Tong Hangpek Guru, kita harus cepat pergi Wajah Tong Hangpek berubah lalu membentak dengan sengit Anak Leng Siapa suruh kau kemari? Cepat pergi Luleng terkejut Dia mengira telinganya salah dengar Guru bilang apa? Tong Hangpek membentak lagi Aku suruh kalian cepat enyah Toan Bok Ang yang berada di situ jadi tertegun ketika Tong Hangpek membentak-bentak Luleng Tong Hang Chiang Pue, kalian, ujar Toan Bok Ang terputus Sebelum Toan Bok Ang usai berkata, Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek sudah meludah Fui! Jangan banyak omong, cepat enyah Luleng sama sekali tidak mengerti Tong Hangpek dalam bahaya, tapi kenapa melihat kedatangan dirinya bukannya merasa gembira Toan Bok Ang yang tak mampu menahan rasa herannya segera berkata Tong Hang Chiang Pue, aku sudah mengerti maksudmu Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek menatap tajam gadis itu Kalau sudah mengerti, kenapa tetap diam? Pergi kataku Luleng segera bertanya kepada Toan Bok Ang kakak Ang, apa maksud guruku? Toan Bok Ang menghela nafas sebelum menyaut Adik Leng, maksud gurumu, kau dapat menerjang ke dalam sudah luar biasa sekali Namun bisa meloloskan diri atau tidak, itu masih jadi masalah Kini mereka telah terluka parah, apabila membawa mereka serta Tentu tiada harapan untuk meloloskan diri, maka beliau suruh kau cepat pergi Mendengar penjelasan Toan Bok Ang, Luleng jadi tertegun Guru, tidak gampang murid menerjang kemari, apakah kalian? Tanda petik Berkata sampai di situ, air matanya sudah bercucuran, sehingga tak mampu melanjutkan Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang Anak Leng, gurumu benar Kalian berdua cepatlah Pergi Kalau kalian tidak segera meninggalkan tempat ini Berarti akan hilang dua orang yang berani menentang Liu Chi Himu Luleng menghapus air matanya, kemudian menegaskan Tidak Kalau mau, mari kita pergi bersama Seh Ching Hua langsung membentak Bocah Kau berani membangkang perintah gurumu Tidak Tapi dalam keadaan ini, aku tidak bisa menuruti perkataannya Usai berkata, Luleng segera memutuskan rantai-rantai yang membelenggu mereka berlima dengan golok pusaka Su Yang Tu Lalu menoleh pada Oeye Simtid Saudara Oeye, kau pergi, lihat-lihatlah keadaan di luar Oeye Simtid mengangguk Dia segera pergi ke pintu penjara dan melongo keluar Di luar tidak ada orang Guru, Paman dan Bibi Tem, mari kita pergi Kalau bisa menerjang kemari, harus juga bisa menerjang keluar Tong Hang Pek, Tem Senin, dan Seh Ching Hua saling memandang Anak Leng, berusahalah keluar Namun untuk bisa Lolos dari tangan Liu Chi Himu atau tidak belumlah tentu Kalau membawa kami berlima yang sudah terluka parah, itu hanya akan jadi beban yang amat berat bagaimu Mengapa kau tetap berkeras? Lu Leng menyahut dengan air matu berlinang-linang Guru jangan banyak bicara lagi, anak Leng sudah Sampai di sini Kalau kalian tidak mau ikut dan anggaplah Aku dapat meloloskan diri, apakah aku masih bisa jadi orang? Lu Leng berkata sambil melangkah ke pintu lalu berkata kepada Oeye Simtid Saudara Oeye, harap Kasudi menunjukkan jalan selesai berkata Lu Leng memberi isyarat ke belakang Cepat ikut aku Tong Hang Pek, dan lainnya semua tokoh tua rimba persilatan Sedangkan Lu Leng adalah muridnya Namun saat ini, Lu Leng justru telah menunjukkan kegagahannya Ketika dia memberi isyarat, mereka bertiga segera bangkit berdiri Mengikutinya dari belakang Sementara Toan Bok Ang memapah Hon Giyoksya Namun Hon Giyoksya menolaknya Oeye Simtid memimpin di depan Kedelapan orang itu mulai meninggalkan penjara setelah menutup kembali pintunya Leblis kecil, kau kemari Seh Ching Hoa tiba-tiba memanggil Oeye Simtid Ketika Seh Ching Hoa memanggilnya demikian, Oeye Simtid jadi tertawa geli Tiampuai ada pesan apa? Kau memang baik Kalau kali ini kau dapat menyelamatkan kami, tentunya kami tidak akan melupakanmu Tapi saat ini, kalau bertemu ayahmu, aku kira kau tidak bisa apa-apa Ilmu ginkangmu amat tinggi, lebih baik kau selidiki di depan Kalau bertemu orang, arahkan mereka ke tempat lain Dengan begitu kami lebih punya harapan untuk meloloskan diri Oeye Simtid berkata dengan girang Terima kasih atas petunjuk Ciampuai Oeye Simtid melesat cepat, bagaikan segulung asap Sementara Luleng terus jalan di depan, Toan Bok Ang di belakang melindungi kelima orang itu Tak henti-hentinya Oeye Simtid bolak-balik untuk melapor tentang keadaan di depan Tanpa menemui hambatan apapun kedelapan orang itu berhasil keluar dari istana Cicun Kiong Tak seorang pun penjaga yang melihat mereka Dan ini semua tak lepas dari bantuan Oeye Simtid Kini mereka telah menempuh satu mil perjalanan meninggalkan istana itu Saudara Oeye, bawa kami ke pintu Gapura Pintaluleng kepada Oeye Simtid Oeye Simtid menundukan kepala sambil berpikir, kemudian menyaut Keluar dari pintu Gapura, itu mungkin tidak aman Dan Seh Ching Hwa segera berkata Kalau ada jalan lain, itu lebih baik lagi Oeye Simtid terus berpikir, setelah itu menghela nafas panjang dan berkata dengan wajah murung Ciam Pue Ciam Pue yang terhormat Aku tahu ayahku amat jahat Aku tahu dia pasti memperoleh ganjaran atas semua tindakannya Namun, biar bagaimana juga dia tetap Ayahku, apakah Ciam Pue Sudi memandang mukaku, agar kelak jangan membuat ayahku terlampau menderita Apa yang diucapkan Oeye Simtid, membuat semua orang tertegun Ternyata Oeye Simtid begitu baik dan berpandangan jauh Sedangkan Liu Cihimo begitu jahat Hal itu membuat mereka sulit menjawabnya Setelah tertegun sejenak, Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata Kau terlampau khawatir Ayahmu itu memiliki Prat Leong Tian Im yang amat hebat Siapa yang mampu membasminya Cepatlah bawa saja kami meninggalkan tempat ini Oeye Simtid menghela nafas panjang Tem Ciam Pue, aku tahu kalian tidak sudi mengabulkan Ini membuat hatiku tidak tenang Kalau sampai ayahku terluka di tangan kalian Bukankah secara tidak langsung aku yang mencelakainya? Sebab aku telah berkhianat padanya dengan menolong kalian Wajah Tong Hang Pek langsung berubah Kalau begitu, kau tidak perlu membawa kami pergi Oeye Simtid menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah Diliputi perasaan bingung dan serba salah Namun nuraniku tidak menghendakiku berbuat demikian Oeye Simtid menghela nafas panjang lagi Kemudian melanjutkan Baik, cepat ikut aku Semua orang saling memandang Dalam hati masing-masing tahu Oeye Simtid berhati bajik Mereka semua tidak banyak bicara lagi Segera mengikuti Oeye Simtid dari belakang Oeye Simtid menuju ke arah barat Tak lama mereka sampai di sebuah lembah yang amat sempit Yang hanya dapat dilalui satu persatu orang Tampak bebatuhan terjal yang cukup membuat langkah mereka lamban Oeye Simtid berjalan di depan Yang lain mengikutinya dari belakang Sembari berjalan Luleng menuturkan kejadian yang telah dialami dengan Toan Bok Ang Barulah semua orang tahu Apa sebabnya lengan Toan Bok Ang buntung Seusai Luleng menutur, Tong Hang Pek Segera mendekati Luleng dan berbisik Anak Leng Kalau begitu, bagaimana kau terhadap Goat Hwa? Luleng menyahut dengan rasa sedih sekali Guru, aku, aku tidak tahu Bagaimana tidak tahu? Goat Hwa boleh dikatakan sudah milikmu Apakah kau tidak akan mempedulikannya? Tanya Tong Hang Pek Hati Luleng seperti tersayat Guru, aku amat mencintai Goat Hwa dalam hati Tong Hang Pek Berkata lagi Kalau begitu, bagaimana kau terhadap Toan Bok Ang? Kening Luleng tampak berkerut-kerut Tidak tahu harus menjawab apa Ak-a-ah Anak Leng, kau harus baik-baik jadi orang ujar Tong Hang Pek Lagi Cip Set Sin Kun Tem Senin berada di belakang mereka Apalah yang dibicarakan dengan suara rendah Masuk ke dalam telinganya Tentang urusan itu dibicarakan nanti saja Katanya kepada Tong Hang Pek Tong Hang Pek menghela nafas panjang lagi Kemudian membungkam Mereka terus berjalan Sehingga tak seberapa lama sudah tiba di sebuah lembah lain O.A.Y. Simtip menghentikan langkahnya Yang lain pun mengikuti Setelah melewati lembah ini Kurasa tak ada urusan lagi bagi kalian semua Ujarnya memberitahukan Saudara O.A.Y., kau boleh pulang Kata Luleng kepada anak Liok Cihimo itu O.A.Y. Simtip menyaut Tidak Aku harus mengantar kalian sampai di ujung mulut lembah Mereka pun melanjutkan perjalanan Tak lama sudah sampai di mulut lembah Sementara hari sudah mulai gelap Sehingga tidak tampak jelas keadaan di sekitar tempat itu Hanya O.A.Y. Simtip seorang yang dapat melihat dengan jelas Sebab sejak kecil dia minum sari air batu Dia tetap terus jadi penunjuk jalan bagi mereka Namun ketika sampai di mulut lembah itu Tiba-tiba badannya dirasakan bergetar Luleng yang langsung mengetahui adanya sesuatu yang aneh Bertanya Ada apa? Namun belum sempat dijawab oleh O.A.Y. Simtip mendadak saja Di luar mulut lembah terdengarlah suara tawa bergelap keras Hahaha Bersamaan itu Tampak pula puluhan obor Sehingga di depan sana jadi terang benderang Ternyata di depan adalah sebidang tanah kosong Puluhan orang telah berdiri dengan berbagai macam senjata tajam di tangan Terlihat Liu Chi Himo berdiri paling depan membawa harpa kuno Pat Liu Him Jari tangannya sudah menyentuh tali senar harpa kuno itu Betapa terkejutnya semua orang Itu sungguh di luar dugaan Menyaksikan itu Luleng ingin menerjang Namun Seh Ching Hua menjegahnya Jangan bergerak dulu bentak Liu Chi Himo menatap tajam ke arah delapan orang itu Luleng terkejut bukan main mendengar itu Liu Chi Himo tampak menatapi anaknya yang berada bersama Luleng dan kawan-kawannya Binatang Aku sudah duga kau akan bawa mereka pergi dan pasti melewati jalan ini Maka aku tunggu di sini Sekujur badan Oaye Simtid bergemetar seperti menggigil kedinginan Ayah, aku, aku, Oaye Simtid tak mampu melanjutkan kata-katanya Seh Ching Hua segera maju satu langkah dan langsung menyambar golok pusaka Su Yangtu di tangan Luleng Kemudian dia berbisik pada Oaye Simtid Iblis kecil menolong orang jangan kepalang tanggung Biar aku membekukmu Oaye Simtid tidak mengerti maksud Seh Ching Hua Namun wanita tua itu sudah mencengkeram leharnya Golok pusaka Su Yangtu pun menempel di lehemnya Sesungguhnya kepandayan Oaye Simtid tidak dapat Dibandingkan dengan Seh Ching Hua Tapi saat ini, Seh Ching Hua telah terluka parah Sehingga cengkeramannya tak bertenaga sama sekali Kalau Oaye Simtid ingin meronta Pasti dapat melepaskan diri Menyaksikan itu, Liyok Chi Himo terkejut bukan main Padahal dia sudah hampir memetik tali senar harpa Pat Liyong Him Seh Ching Hua mendorong Oaye Simtid ke depan Penjahat Liyok Chi, kau cuma punya anak satu-satunya Ini, kan? Kalau kau berani membunyikan Pat Liyong Him Aku pasti membuatmu putus turunan Wajah Liyok Chi Himo berubah hebat Dia tampak tertegun, tapi setelah itu malah tertawa gelak Hahaha, kau boleh turun tangan terhadapnya Aku kira kau tidak berani Seh Ching Hua tergegun, Liyok Chi Himo berkata lagi Binatang kecil itu yang membawa kalian pergi Kalau kalian membunuhnya, nama kalian pasti busuk selama-lamanya Seh Ching Hua tertawa aneh dan menyaut Mati ya sudah mati, bagaimana masih pedulikan nama harum atau busuk? Usai menyahut, Seh Ching Hua menekan golok pusaka Su Yang Tu Seketika juga Liyok Chi Himo tergores dan berdarah Perbuatan itu, bukan cuma membuat wajah Liyok Chi Himo berubah Bahkan Luleng dan lainnya juga terkejut sekali Luleng segera berkata tersendat-sendat Bibi, kau, kau Tanda petik Seh Ching Hua langsung membentak Kau jangan banyak omong Liyok Chi Himo, cepat minggir Liyok Chi Himo tidak bergeming Namun puluhan orang yang berdiri di belakangnya segera berpencar Wajah Liyok Chi Himo tampak gusar bukan main Namun kemudian tersenyum dingin sambil membunyikan Pat Liyong Him Binatang kecil itu berniat membantu musuh Mati juga tidak apa-apa Begitu Pat Liyong Himo berbunyi Golok pusaka Su Yang Tu di tangan Seh Ching Hua nyaris terlepas Luleng amat kebingungan dan gusar Tapi ketika akan menerjang Liyok Chi Himo Mendadak Oe Ye Simtid berseru Ayah Suara seruan Oe Ye Simtid penuh mengandung cinta kasih terhadap orang tua Sehingga membuat jari tangan Liyok Chi Himo tergetar dan suara harpa itu pun berhenti Oe Ye Simtid segera berkata Ayah, Ananda telah bersalah Tapi apakah Ayah Tega melihat Ananda mati di bawah golok ini? Sesungguhnya Seh Ching Hua tiada maksud membunuh Oe Ye Simtid Dia hanya ingin mengancam Liyok Chi Himo Seandainya Liyok Chi Himo tidak berhenti Untuk turun tangan terhadap Oe Ye Simtid pun hanya akan sia-sia Sebab, Pat Liyong Tian Im jika mempengaruhi jiwanya Maka tiada kesempatan baginya untuk turun tangan Terhadap Oe Ye Simtid Akan tetapi, suara seruan Oe Ye Simtid tadi amat menyentuh hati Liyok Chi Himo Sehingga langsung menghentikan petikan tali senar harpa Pat Liyong Him Liyok Chi Himo memang amat jahat Tapi Oe Ye Simtid tetaplah darah dagingnya Meski Oe Ye Simtid telah melepaskan semua orang Tapi suara seruannya tadi benar-benar membuat Liyok Chi Himo tak tega melihatnya Tentunya Liyok Chi Himo tahu Kalau dia terus membunyikan Pat Liyong Tian Im Seh Ching Hua pasti tidak dapat turun tangan jahat terhadap Oe Ye Simtid Namun hatinya amat tergetar oleh suara seruan anaknya Maka tanpa sadar langsung berhenti Begitu suara harpa berhenti Suasana di tempat itu jadi hening Tiba-tiba Seh Ching Hua berkata Liyok Chi Himo, kalau kau minggir Kami akan melepaskan anakmu ini Sepasang matanya berubah garang Menatap semua orang Sementara itu tampak Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek tertawa Liyok Chi Himo, legakanlah hatimu Oe Ye Simtid segera menyambung Memanfaatkan kesempatan itu Ayah berlega hati saja Aku tidak akan terjadi apa-apa Kalau terjadi sesuatu Bukankah Ayah masih bisa membalas dendamku? Liyok Chi Himo menyahut dengan dingin Binatang kecil, kau bermaksud baik menolong orang Tapi orang malah berbuat tega terhadapmu Maka kau harus mengerti Ketika Liyok Chi Himo berhenti membunyikan harpa Dan lainnya Mereka semua segera berjalan pergi Sementara Seh Ching Hoa tetap mengancam Oe Ye Simtid dengan golok pusaka Su Yang Tu Namun baru beberapa langkah saja mereka berjalan mendadak Liyok Chi Himo membentak Berhenti Bukan main terkejutnya semua orang Luleng langsung membalikan badannya Ada urusan apa? Sepasang mata Liyok Chi Himo menyorot bengis Kemudian menyahut sepatah demi sepatah Kalian semua, tak terkecuali, harus tunduk kepadaku Kalau tidak pasti kalian mati di tanganku Namun kalau berani melukai Oe Ye Simtid Kalian akanku siksa hingga mati Luleng dengan geram menjawab Asal kau tidak mengejar kami Tentu kami tidak akan melukai saudara Oe Ye Mengenai tunduk padamu Janganlah bermimpi di siang hari bolong Kematian siapa yang berani memastikannya? Liyok Chi Himo menatapnya tajam lalu bertanya Dengan suara parau Kapan kalian akan melepaskannya? Asal kau tidak bergerak dari tempat ini 100 mil kemudian Kami pasti melepaskannya sahut luleng, tegas Liyok Chi Himo tertawa dingin Dia mengibaskan tangannya Maka puluhan orang yang berdiri di belakangnya langsung mundur Setelah itu Liyok Chi Himo segera mencelat mundur Menyaksikan Liyok Chi Himo melompat mundur Semua orang tahu kepandainya sudah maju pesat Ternyata selama ini Liyok Chi Himo amat giat berlatih Maka kedelapan orang itu segera melanjutkan perjalanan Enam atau tujuh mil setelah meninggalkan lembah dan rombongan Liyok Chi Himo Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak Berjalan dengan kera demikian terlalu membuang banyak waktu Ujar luleng Aku akan berusaha mencari beberapa ekor kuda Agar kita bisa lebih cepat melakukan perjalanan Tong Hang Pek menganggukan kepala menyetujuinya Betul, tapi kau tidak boleh menimbulkan masalah lagi Ujarnya memperingatkan Luleng mengangguk Adik Leng, aku ikut kau pinta Toan Bok Ang Yang mendengar luleng akan pergi mencari kuda Luleng mengerutkan kening Kaka Ang, guru dan lainnya terluka parah Tak mungkin kita pergi bersama-sama Toan Bok Ang terdiam Betul juga apa yang dikatakan luleng Baiklah, cepat pergi dan segera pulang Luleng segera melesat meninggalkan mereka yang saat itu sebenarnya sudah melewati gunung Tiong Tiausan Setelah luleng pergi Toan Bok Ang berkata Kita cari suatu tempat untuk bersembunyi dulu Seh Ching Hwa sudah tidak mencengkeram leher Oaye Simtid lagi Mereka memasuki sebuah rimba, lalu duduk beristirahat Tiba-tiba Tong Hang Pek memanggil Oaye Simtid Simtid, kali ini kau menyelamatkan kami lagi Ujar Tong Hang Pek Oaye Simtid cuma menundukkan kepala Kelihatan dalam hatinya terganjel banyak urusan Cip Set Sin Kun Tem Senin pun ikut berkata Simtid, ketika berada di Ching Yun Eling Godisan Kau merebut harpapat Liong Him dari tangan ayahmu Semua kau merimba persilatan amat berterima kasih padamu Perlahan-lahan Oaye Simtid mendungakan kepala Tampak air matanya bercucuran Membuat semua orang heran Ketika Tong Hang Pek baru mau bertanya Mendadak Oaye Simtid berlutut di hadapan semua orang Ciam poe sekalian Aku punya satu permohonan Ujarnya dengan sungguh-sungguh Tong Hang Pek maju selangkah Memapahnya bangun seraya berkata Kau punya permohonan apa? Beritahukanlah Aku mohon pada kalian semua Selanjutnya jangan bermusuhan dengan ayahku lagi Semua orang diam Hanya saling memandang dengan perasaan bingung Oaye Simtid memandang mereka dengan gugup Lalu bertanya Apakah kalian tidak sudi mengabulkannya? Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas panjang Simtid, permohonanmu ini amat menyulitkan kami Ayahmu adalah musuh kau merimba persilatan Walau kami tahu tak dapat melawannya Tapi harus tetap menentangnya Air mati Oaye Simtid semakin deras bercucuran Kalian bermusuhan dengan ayahku Sedangkan aku menyelamatkan kalian beberapa kali Hal ini tentu sangat mengecewakan hati ayahku Dia, dia begitu mencintaiku Bagaimana mungkin aku jadi anak durhaka? Tonghangpek dan lainnya diam Wajar Oaye Simtid menyayangi Liu Chihimo Sedangkan Liu Chihimo adalah ayahnya Lagi pula Oaye Simtid berhati bajik dan gagah Walau tahu perbuatan ayahnya tidak baik Dia tidak berani menentang Sehingga membuat hatinya berduka sekali Seandainya dia berani melawan ayahnya Sudah pasti dianggap sebagai anak durhaka